dong suara lonceng dong huang menyebar hingga puluhan mil di lautan kemanapun gelombang suara tak berbentuk itu lewat dengan V lengcui sebagai pusatnya seolah-olah waktu telah membeku dan segala sesuatu dalam jarak satu mil tiba-tiba menjadi stagnan ombak yang bergulung-gulung itu mengangkat kepalanya tinggi-tinggi seolah-olah langsung membeku angin kencang yang meneru-deru itu terpotong menjadi dua dan dalam jarak satu mil segalanya berhenti di dunia yang beku ini pepohonan hijau yang menyelimuti seluruh pulau juga mengembun menjadi hamparan hijau seolah-olah badai tiba-tiba berhenti dan pepohonan hijau yang bergoyang pun berhenti pada saat ini Zhang Fan sama sekali tidak menunduk dan semua yang terjadi tampaknya tidak mengalihkan perhatiannya sedikitpun tangan kanannya terangkat tinggi menunjuk ke langit dan jari kelingkingnya dekat dengan telapak tangannya sementara keempat jari lainnya membentuk postur mencabut seolah-olah dia ingin mencabut bintang-bintang dari langit menginjak tanah perimoling yang telah kembali ke wujud aslinya mengeluarkan suara gagak dan dalam sepersekian detik cahaya kemasan mengalir ke seluruh tubuhnya dan semuanya berkumpul di salah satu bulu ekor emasnya tepat saat bulu ekornya bersinar terang dan ilusi bulu besar yang bagaikan pedang dewa yang menunjuk ke arah surga menyapu langit dan bumi burung gagak emas tiba-tiba muncul di belakang kepala Zhang Fan dan tubuhnya yang menutupi langit terentang saat ia melihat ke langit berkomunikasi dengan bintang-bintang dalam sepersekian detik gagak emas, Zhang Fan, dan perimoling ketiganya bergabung menjadi satu seolah-olah dalam sepersekian detik mereka telah melebur menjadi satu semua perubahan ini terjadi dalam sepersekian detik dan pada saat ini, mata Zhang Fan tiba-tiba bersinar terang seolah-olah dua bintang tiba-tiba bersinar dengan kecemerlangan yang paling menyilaukan pada saat yang sama telapak tangan yang seolah-olah memetik bintang-bintang tiba-tiba melambai ke bawah ledakan cahaya bintang yang menyilaukan melesat di langit dan mendarat di formasi penciptaan kehidupan dengan suara ledakan yang keras diam-diam dia memetik bintang-bintang tanpa disadari kecemerlangan sinar matahari agung yang menyinari seluruh langit dan bumi tiba-tiba menghilang dan seluruh area beberapa kilometer di sekitar Fei Lengcui diselimuti oleh langit berbintang permukaan laut yang tenang memantulkan bintang-bintang di langit dan cahaya bintang yang samar namun menyilaukan adalah satu-satunya warna di langit dan bumi bintang yang telah dipetik itu menghantam formasi penciptaan kehidupan namun, bintang itu tidak memiliki kekuatan yang mengguncang bumi seperti yang dibayangkan semua orang seluruh formasi itu hanya membeku sesaat sebelum cahaya bintang tersebar di seluruh tempat itu seolah-olah bintang itu hanya terbentuk dari cahaya bintang dan tidak memiliki kekuatan fisik apapun adegan ini mengejutkan Su Tuntian dan yang lainnya mereka pernah melihat Zoe Starfall milik Zhang Fan sebelumnya tetapi mereka tidak pernah menyangka bahwa kali ini akan benar-benar berbeda belum lagi fakta bahwa ia tidak mengenai harta karun ajaib lonceng tembaga bahkan bintang itu sendiri tampak menggertak semua ini sama sekali tidak memengaruhi gerakan Zhang Fan dia bahkan tidak berhenti sejenak dia mengangkat lengannya lagi dan membentuk Star Plucking Hand kemudian, dia tiba-tiba memadatkannya dan mengayunkannya ke bawah saat ia bergerak, suara gagak menggetarkan langit lonceng tembaga berdentang, dan bintang pun tercabut segalanya tampak sama seperti sebelumnya bahkan perubahan diam-diam menjadi cahaya bintang pun tidak sama lagi hal ini terus berulang berdiri di arah Su Tuntian dan yang lainnya orang bisa melihat Fei Leng Cui membeku di dalam nyala api kemasan yang cemerlang seluruh langit dipenuhi bintang-bintang yang berjatuhan satu demi satu menarik garis-garis cahaya bintang ada juga bunyi lonceng yang terus-menerus bergemuruh dan bergema di wilayah laut ini betapa hebatnya tidak ada yang tahu siapa yang menghela nafas tak lama kemudian, keheningan kembali mata semua orang terfokus pada bintang-bintang yang bergoyang tanpa henti bintang-bintang di langit bagaikan layar yang menutupi seluruh dunia di bawah tangan pemetik bintang Zhang Fan bintang-bintang di langit meredup satu per satu hanya dalam beberapa saat hanya tersisa satu bintang di langit berbintang yang berkelap-kelip dengan cahaya terakhirnya di bawah tatapan semua orang sebuah tangan dengan lembut digenggam, dipetik, dan dijabat pada titik terakhir ini waktu terasa melambat orang bisa melihat bintang terakhir jatuh di kejauhan semakin jatuh, semakin cemerlang cahaya bintang itu seolah-olah semua daya di bintang itu telah dipaksa keluar selama proses ini dengan hilangnya bintang terakhir bintang-bintang di langit pun tak ada lagi seluruh langit malam langsung dipenuhi sinar cahaya yang tak berujung seolah-olah matahari terbit dari timur dan awan yang menutupi matahari langsung berlubang saat bintang jatuh dan langit berbintang hancur, tatapan semua orang tidak beralih bahkan sedetik pun semua orang tahu bahwa ini adalah saat yang paling penting semua tindakan Zhang Fan sebelumnya akan terungkap pada saat ini jika seseorang mengatakan bahwa bintang jatuh di langit benar-benar seperti yang terlihat di permukaan dan bahwa mereka hanyalah bayangan cahaya yang indah tidak ada yang lain belum lagi Sutun Tian dan yang lainnya bahkan lelaki tua berambut hijau Fei Leng Cui tidak akan mempercayainya kalau tidak, dia mungkin sudah mengejek mereka sejak lama dan mengapa dia tetap diam sampai sekarang hah, sebuah suara gemuruh terdengar dari Great Life Creation Formation tindakan memetik bintang-bintang itu terlalu mendalam pada saat ini, bahkan lelaki tua berambut hijau itu tidak dapat menahan diri untuk tidak menyingkirkan semua rasa jijiknya dalam sekejap, naga hijau itu berputar dan seluruh Great Life Creation Formation tiba-tiba membengkak seolah-olah musim dingin telah berlalu dan musim semi telah tiba dan semua hal dipenuhi dengan kehidupan namun semua ini sudah terlambat kecepatan jatuhnya bintang-bintang sangat cepat cahaya bintang telah tiba tepat saat langit berbintang mulai gelap tindakan lelaki tua berambut hijau itu tampaknya telah membawa seluruh formasi penciptaan kehidupan agung ke hadapan bintang terakhir ledakan dengan suara gemuruh, bintang itu pecah dan cahaya bintang yang tak berujung tiba-tiba menutupi permukaan hijau tak berujung itu pada saat ini, tatapan Zhang Fan berali dari bintang-bintang di langit untuk pertama kalinya dan menatap dingin ke arah formasi penciptaan kehidupan agung tatapannya langsung menembus mata lelaki tua berambut hijau itu pada saat ini, lelaki tua berambut hijau itu melihat dengan jelas sudut mulut Zhang Fan melengkung seolah-olah sebuah senyuman telah muncul kemudian, dia dengan lembut mengucapkan satu kata bangkit! suaranya bagaikan guntur musim semi, menggelegar di langit dan di bumi begitu dia berbicara, tangan Zhang Fan tiba-tiba terangkat tinggi pada saat yang sama seolah-olah sedang menopang sesuatu bersamaan dengan tindakannya, bahkan tidak ada sedikitpun penundaan cahaya bintang yang menutupi langit tiba-tiba menyilaukan mata semua orang ledakan, ledakan, ledakan satu suara, dua suara, tiga suara 365 suara satu, dua, tiga 365 dalam sekejap, di bawah tatapan semua orang formasi penciptaan kehidupan agung bergemuruh dan di dalam hijau tak terbatas banyak pilar cahaya bintang meledak keluar dalam sekejap, mereka membentuk jumlah bintang di langit dan mereka menembus langit dan bumi dengan kekuatan tertinggi setiap pilar cahaya bintang tampaknya terus-menerus menyerap energi bintang-bintang di langit, dan mereka terus-menerus mengembang dan menyilaukan mata momentum yang tak terhentikan yang terus-menerus menyebar mengguncang langit dan bumi hanya dalam sekejap, pilar-pilar cahaya bintang yang membentuk jumlah bintang di langit menyatu dan menyelimuti seluruh V.I.Lengcui ketika dilihat dari jauh, itu seperti pilar cahaya bintang yang sangat tebal yang menopang langit dan teror yang tak terbatas itu cukup untuk diingat seumur hidup ini. Luar biasa. Melihat semua ini, Su Tuntian merasa kehilangan, seolah-olah dia telah kehilangan sesuatu setelah waktu yang sangat lama, dia akhirnya melontarkan evaluasi yang paling sederhana reaksi para kultifator Naschen Sol di sampingnya sama persis dengan reaksinya ini hanya pembentukan inti, jika tidak diketahui siapa yang berbicara, tetapi ia mengungkapkan pikiran dalam hati setiap orang jika serangan ini dilakukan oleh seorang kultifator Naschen Sol, seberapa mengerikan dan hebatnya serangan itu apakah itu benar-benar seperti bintang-bintang di langit yang jatuh ke dunia fana tidak ada yang lebih memperhatikan formasi penciptaan kehidupan agung, lelaki tua berambut hijau, atau bahkan situasi V.I.Lengcui setelah melihat kekuatan seperti itu dengan mata kepala mereka sendiri, tidak ada lagi ketegangan di mata para kultifator jiwa baru lahir seperti yang diharapkan, di dalam cahaya bintang yang tak terbatas, semua tanaman hijau mencair seperti es dan salju menyebar dan musnah, menyatu dengan cahaya bintang dan menghilang hanya suara gemuruh yang menenggelamkan semuanya brengsek, lihat apa yang telah kau lakukan di tengah gemuruh yang dahsyat, seekor naga liar berwarna hijau zamrut terbang ke angkasa tumbuhan hijau yang tak terhitung jumlahnya, seperti daun bambu yang tajam, seperti hujan deras di tengah badai menutupi langit dan bumi dan menyerang Zhang Fan huff, sambil mendengus dingin, raut wajah Zhang Fan berubah serius ia memegang mahkota itu, dan seketika, seperti matahari terbit dari timur matahari muncul di belakang kepalanya, bersinar terang di bawah cahaya yang tak ada bedanya dengan matahari asli semua daun hijau yang menyerang lenyap seperti asap dalam sekejap, langit dan bumi, setengah hijau dan setengah terang tiba-tiba terpisah, seperti perpisahan senja, matahari dan bulan bersinar bersama si rambut hijau tua, apakah kau ingin mati? pada saat ini, suara dingin menyebabkan suhu langit dan bumi turun tiba-tiba seolah-olah dalam sekejap, musim dingin telah tiba cahaya yang mengalir menari-nari, mengembun menjadi sosok manusia dalam sekejap, empat iblis yang berubah bentuk dan dua kultifator Naschen Sol berdiri di depan Zhang Fan si rambut hijau tua, jika kau ingin mati, katakan saja naga tua ini akan memenuhi keinginanmu Long Sitapel tidak lagi tertawa dan bercanda suaranya dipenuhi dengan niat membunuh ditambah dengan status iblisnya yang berubah bentuk dan statusnya sebagai raja iblis, kata-katanya sangat mengerikan Apakah kamu ingin melanggar aturan? Gunakan otakmu, jangan bilang ada rambut yang tumbuh di kepalamu Perkataan Sutuntian tidak sekejam perkataan Long Sitapel namun ejekannya membuat lelaki tua berambut hijau itu semakin marah namun dia tidak berani bergerak Bisakah dia bergerak? Setiap orang dari tujuh orang di hadapannya termasuk Zhang Fan mampu meledak dengan kekuatan yang dahsyat di alam jiwa baru lahir dan jika salah satu dari mereka menyerangnya mereka akan mampu memusnahkannya bersama Fei Leng Chui dan semua pengikut di bawahnya Lagipula, tidak banyak makhluk mengerikan seperti Blood Dragon di seluruh dunia Paling tidak, lelaki tua berambut hijau ini bukan salah satunya Lelaki tua berambut hijau itu terengah-engah, terdiam sesaat Dialah yang benar-benar telah melanggar aturan Begitu formasi itu hancur, dia seharusnya mengaku kalah Di permukaan, aturan ini tampaknya membatasi para Naschen Sol Perfected Ones dari Divine Dragon Archipelago Namun, itu sebenarnya adalah bentuk perlindungan Jika tidak, jika iblis-iblis dari hutan belantara besar itu menyerbu bersama-sama Mereka akan dapat menghancurkan seluruh Divine Dragon Archipelago hingga rata dengan tanah dalam waktu kurang dari satu jam Apa yang dapat dia lakukan jika dia lebih lemah? Setelah berpikir cukup lama Lelaki tua berambut hijau itu hampir pingsan karena sesak di dadanya Akhirnya, dia sedikit gemetar Dia menunjuk ke bawah dan berkata Lihat, lihat Di mana kau temukan bocah aneh ini Lihat apa yang telah dia lakukan pada Fei Lengcuiku Saat dia berbicara, rasa sakit dan kebencian dalam suaranya cukup untuk membuat pendengarnya menangis Hem, semua orang menunduk dan tercengang Mereka menatap Zhang Fan dengan ekspresi aneh Kakak, kamu sungguh hebat Setelah beberapa saat, Long Sitapel mengacungkan jempol Mengabaikan tatapan berapi-api lelaki tua berambut hijau itu Dia memuji dengan keras 592 Kakak, kamu sungguh hebat Sutuntian dan yang lainnya melihat ke bawah Kepemandangan keluhan pahit dan penuh kebencian Dari lelaki tua berambut hijau itu Apa yang mereka lihat adalah pemandangan yang menyedihkan Dan mereka semua tercengang Terutama Long Feng Hai, yang mengacungkan jempol Mengabaikan tatapan tajam lelaki tua berambut hijau itu Dan dengan lantang memuji Long Feng Hai Begitu Long Feng Hai mengatakan ini Para iblis dari Great Wilderness dan dua spiritual master Dari Stairly Hall semuanya tertawa aneh Sementara lelaki tua berambut hijau itu Hampir pingsan Menatap Fei Leng Cui Yang telah diwariskan selama ribuan tahun Dia ingin menangis tetapi tidak ada air mata Tidak perlu disebutkan formasi penciptaan agung Yang menyelimuti seluruh pulau Saat pilar cahaya bintang meletus Pilar itu telah terkoyak menjadi kispiritual kacau Yang tak terhitung jumlahnya Dan sekarang bahkan akibatnya tidak dapat dilihat Tanpa menyembunyikan formasi besar Situasi sebenarnya Fei Leng Cui segera muncul Di depan semua orang Warnanya masih hijau zamrut seperti batu giop kualitas terbaik Masih bersinar dengan cahaya hijau Mewarnai laut di sekitarnya dan awan di langit Keindahannya tak terlukiskan Hanya saja ada warna yang berbeda pada hijau zamrut ini Di permukaan pulau Di tengah hamparan hijau zamrut yang luas Sekilas tampak 365 cahaya berbintik di langit Seakan-akan kepala zamrut seluruh pulau itu telah botak Sekilas Itu hanya area berbintik-bintik besar Tetapi dengan penglihatan sutuntian dan yang lainnya Mereka hanya perlu sedikit berkonsentrasi Untuk melihat penyebab semua ini Pada saat ini Jadeite Leng Cui yang indah ditutupi dengan lubang yang lebar Dan dalam seukuran 365 siklus surgawi Lubang-lubang ini tampaknya sesuai dengan bintang-bintang di langit Mereka tampak tersebar secara acak Tetapi tampaknya ada semacam hubungan misterius Dan tak terduga di antara mereka Akan tetapi Lubang-lubang ini tentu saja merupakan hasil serangan terakhir Sang Fan Pada saat itu Formasi besar penciptaan kehidupan hancur berkeping-keping Pria tua berambut hijau itu tidak punya waktu untuk melindungi pulau itu Setelah formasi besar itu hancur Kekuatan sinar bintang yang tersisa tidak berkurang Dan baru saat itulah ia mampu menembus 365 lubang di langit Ini masih terjadi setelah lelaki tua berambut hijau itu Bereaksi dengan kecepatan dewa Dan sepenuhnya memblokir gempa susulan yang tersisa Kalau tidak Dengan kekuatan mengerikan dari star plucking strike milik Sang Fan Belum lagi ball spot saat ini Bahkan jika seluruh Fei Leng Cui tenggelam Itu tidak akan aneh sama sekali Tepat saat semua orang melihat dengan senyum aneh Air mengalir deras dari 365 lubang Tidak ada satupun yang hilang Dan semuanya tampak membengkak keluar dari lubang Baru kemudian air mengembun di tepinya Cahaya air yang bergoyang dan cahaya bintang yang berkilauan Mewarnai 365 lubang menjadi sumur bintang yang indah Berkabut dan indah Jika sumur bintang semesta ini berada di tempat lain Belum tentu pemandangannya akan sangat indah Namun, di Fei Leng Cui ini Pemandangannya sangat aneh dan tidak harmonis Seolah-olah wajah yang jelas-jelas ditutupi krim dan cet ditutupi pemerah pipi Sehingga menimbulkan efek sebaliknya Tidak heran lelaki tua berambut hijau itu begitu gugup dan jengkel Dari sorot matanya Seolah-olah dia ingin memakan Sang Fan hidup-hidup Kalau saja dia tidak masih punya akal sehat Dia pasti sudah menerkam Sang Fan Dan kebetulan sekali Pada saat itu, suara tawa semua orang yang aneh Menyulut api dalam dadanya Dan dia hampir meledak karena marah Sutuntian melirik ke bawah dan berkata Si tua berambut hijau Ini salahmu Ketika formasi besar itu hancur Seharusnya kau berteriak agar formasi itu berhenti Dan kemudian menyerahkan jiwa naga Bukankah semuanya akan baik-baik saja Lihat ini, bagaimana kau akan menjelaskannya Kepada para leluhur sekte Aiyaya Sutuntian mendesah Seakan marah padanya karena tidak melawan Dan lelaki tua berambut hijau itu tersedak Kamu-kamu-kamu Untuk waktu yang lama Tetapi tidak dapat mengatakan sepatah katapun Jika orang yang melakukan ini bukan Sang Fan Tetapi Diamond King atau Naschen Sol Daoismaster lainnya Lelaki tua berambut hijau itu akan mengakui Kekalahan seperti wanita tua sebelumnya Namun karena itu adalah Sang Fan Segalanya berbeda Awalnya, dia memandang rendah dirinya dan tidak siap Kemudian, meskipun dia menganggapnya serius Dia tidak menyangka kekuatannya akan begitu besar Pada akhirnya Tidak mudah bagi seorang Master Taoist jiwa baru Seperti dia untuk menundukkan kepalanya Kepada seorang junior formasi inti Pada saat dia bereaksi Semuanya sudah terlambat Setelah tersedak cukup lama Lelaki tua berambut hijau itu akhirnya bisa bernapas lega Dengan lambayan tangannya Mutiara jiwa naga terbang keluar dan mendarat di tangan Long Feng Hai Dia kemudian berkata dengan penuh kebencian Nak, umurku tidak akan sesingkat itu Tidak akan jadi masalah bagiku untuk hidup beberapa ratus tahun lagi Jika kau mampu, aku akan bertanding denganmu lagi lain kali Tidak akan semudah itu Dia masih dipenuhi keluhan Siapa yang mengira bahwa junior core formation akan sekuat itu Jika Sutuntian dan yang lainnya menggunakan jurus ini Dia tidak akan berakhir dalam kondisi yang menyedihkan Bahkan jika dia bukan tandingannya Setelah mengucapkan kata-kata kasar itu Dia bersiap untuk berbalik dan pergi Tanpa diduga, pada saat ini Serangkaian ejekan memasuki telinganya Dan ejekan itu jelas terlihat Beberapa ratus tahun Haha, saya tertawa terbahak-bahak Apakah orang tua ini sedang bermimpi? Wajah lelaki tua berambut hijau itu memerah Ia berbalik dan melihat Zhang Fan tersenyum dengan kedua tangannya terkepal di belakang punggungnya Si tua berambut hijau, lain kali kau datang, ku rasa akan memakan waktu 80 hingga 100 tahun Jika ada kesempatan, aku akan datang lagi Baiklah, ayo berangkat, ayo berangkat Sebelum lelaki tua berambut hijau itu sempat menjawab Zhang Fan mendengar Sutuntian dan yang lainnya berteriak untuk pergi Jiwa naga ada di tangan mereka, dan mereka sudah cukup bermain Mereka telah menunjukkan kekuatan mereka Jika mereka tidak pergi sekarang, kapan lagi mereka akan pergi? Dalam sepersekian detik, sang burung rok mengembangkan sayapnya dan sang merak mengembangkan ekornya Kedua binatang iblis raksasa itu melayang di atas laut Tekanan angin yang mereka bawa menciptakan riak-riak tak berujung di permukaan laut yang baru saja tenang Dalam sekejap, mereka melesat menembus langit Hanya suara tawa mengejek yang terdengar di telinga Lain kali, hahaha Samar-samar, itu seperti tawa khas Long Feng Hai Dari awal hingga akhir, tak seorang pun melihat lelaki tua berambut hijau itu lagi Seolah-olah dia tidak ada Dalam sekejap, dia menghilang di kejauhan tempat air dan langit bertemu Saat ini, di hadapan Fei Leng Chui, di atas lautan Hanya lelaki tua berambut hijau yang begitu marah hingga tak dapat berkata-kata Ia masih berdiri di udara, dan di bawah cahaya matahari yang perlahan terbenam Ia tampak sangat kesepian Setelah sekian lama, akhirnya dia tenang Dia menatap penuh kebencian ke arah di mana semua orang menghilang Dan terbang menuju Fei Leng Chui, yang sudah tidak dikenali lagi Tepat saat dia terbang setengah jalan, gerakannya tiba-tiba membeku Baru saat itulah dia bereaksi, dan dia melihat ke belakang dengan kaget Pada saat ini, dia akhirnya mengerti apa yang ditertawakan Sutuntian dan yang lainnya Zhang Fan saat ini baru berada di tahap core formation Tetapi dia mampu membuatnya begitu acak-acakan Memang, itu karena ini bukan pertarungan tatap muka yang sebenarnya Tetapi itu sudah cukup untuk menunjukkan bahwa kekuatan Zhang Fan tidak dapat lagi diukur dengan tahap core formation Karena itulah lelaki tua berambut hijau itu secara tidak sadar memperlakukannya sebagai orang yang setara Baru sekarang dia bereaksi, baru menyadari di mana letak masalahnya Setelah beberapa ratus tahun, dapat dibayangkan bahwa peningkatannya sendiri tidak akan terlalu besar Tetapi Zhang Fan berbeda Selama Zhang Fan berhasil di tahap jiwa baru lahir Bahkan jika Zhang Fan masih menggunakan jurus ini Itu sudah cukup untuk mengubah dirinya dan pulau itu menjadi abu Matahari terbenam adalah matahari terbenam, dan pada akhirnya telah berakhir Bagaimana bisa dibandingkan dengan matahari terbit? Sungguh menggelikan bahwa dia, sang matahari terbenam Berani menantangnya dalam pertempuran beberapa ratus tahun dari sekarang Berdasarkan penampilan mengerikan yang ditunjukkan Zhang Fan hari ini Jika saat itu benar-benar tiba, dia mungkin bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk berdiri di hadapan Zhang Fan Tidak mengherankan jika Sutun Tian dan yang lainnya tertawa tanpa henti Sudahlah Setelah beberapa saat, ekspresi lelaki tua berambut hijau itu berubah tak menentu Dan akhirnya berubah menjadi desahan panjang Dia dengan muram berjalan menuju murid-murid sekte yang sekali lagi muncul di V.I.Lengcui Di bawah cahaya matahari terbenam, punggungnya tanpa disadari tampak menua jauh lebih lama Hahaha, aku bersenang-senang kali ini Lima tahun lagi, kita berdelapan akan bersatu kembali dan melesat ke angkasa Lima tahun dari sekarang, kita berdelapan akan bersatu kembali dan melesat ke bintang-bintang Sambil bergumam pada dirinya sendiri, Zhang Fan duduk tegak di ruangan yang gelap gulita dan sunyi, tenggelam dalam pikirannya Setelah kembali dari Kepulauan Naga Ilahi, mereka minum dan bernyanyi dengan liar di tebing pencakar langit Pada akhirnya, di tengah tawa liar Long Fu Hai, mereka semua pergi Sudah lima tahun kemudian ketika mereka bersatu kembali Bagi Sutuntian, para Star Venerable, dan yang lainnya, lima tahun itu hanya membuang-buang waktu Hanya karena teror dari Great Formation of Stars mereka harus menunggu Namun bagi Zhang Fan, itu sama sekali berbeda Lima tahun Penatu aku, menurutmu apa yang harus aku lakukan dalam lima tahun ke depan? Tanya Zhang Fan, matanya berbinar-binar, seolah-olah dia memiliki semacam keinginan Wah, kamu mau mencapai tahap jiwa baru lahir? Suara tetuaku tiba-tiba bergema di ruangan yang sunyi itu Entah mengapa, suaranya tidak menentu, seolah-olah dia tidak sedang membicarakan sesuatu yang serius Seperti mencapai tahap jiwa baru lahir, tetapi apa yang harus dimakan untuk makan siang? Tentu saja, aku tidak bisa menyembunyikannya dari tetuaku Zhang Fan tersenyum Dia tidak merasa aneh Kali ini, dia memberikan Blood Dragon Wu Wang pukulan telak Kemudian, dia pergi ke Kepulauan Naga Ilahi dan menghancurkan formasi pelindung pulau yang dijaga oleh Kultifator Sempurna di tahap jiwa baru lahir Itu tampak mengesankan dan memenangkan rasa hormat semua orang Tetapi itu juga membuatnya menemukan banyak masalah Tentu saja, serangan terkuatnya memang sebanding dengan Divine Skill milik seorang Kultifator Sempurna di tahap Naschen Sol Dan bahkan bisa menjadi ancaman besar bagi tubuh sejati dari binatang iblis, yang terkenal dengan tubuhnya yang kuat Itu sudah cukup untuk membuatnya bangga Tetapi itu tidak berarti bahwa ia dapat menghadapi segala jenis bahaya semudah Sutuntian dan para Kultifator Sempurna lainnya di tahap jiwa baru lahir Dia tidak mungkin menggunakan Saking Starfall setiap kali dia menghadapi bahaya, bukan? Belum lagi fakta bahwa dia tidak dapat mendominasi dunia dengan gerakan ini Hanya cara dia beradaptasi dengan situasi saja tidak cukup baginya untuk lolos tanpa cedera Jika dia pergi ke sana dengan kekuatannya saat ini Tanpa memperhitungkan faktor-faktor seperti keberuntungan Peluangnya untuk bertahan hidup jauh lebih rendah daripada Sutuntian dan yang lainnya Zhang Fan ingin mendapatkan tripod perunggu ketiga Karena itu melambangkan keterampilan ilahi yang luar biasa dan keberuntungan besar yang dapat mengubah nasibnya Namun, itu tidak berarti dia harus pergi ke sana untuk mati Sangat penting untuk meningkatkan kekuatannya Sulit dan mudah untuk meningkatkan kekuatannya Selama dia bisa mencapai tahap jiwa baru lahir yang lebih besar Akan ada lompatan kualitatif dalam sekejap Memecah inti untuk membentuk jiwa baru lahir adalah proses yang diimpikan oleh Banyak kultifator Berbeda dari tahap inti emas besar, proses ini tidak membutuhkan waktu lama untuk memadat dan memadat Yang dibutuhkan hanyalah momen pencerahan dan momen keputusasaan Keberhasilan atau kegagalan diputuskan dalam sekejap mata Ini memberi Zhang Fan sebuah kemungkinan Jika dia bisa menemukan beberapa api khusus dalam 5 tahun Dan menggunakan seni melahap api untuk memurnikannya menjadi api matahari emas Dia mungkin bisa meningkatkan kultifasinya dalam 5 tahun Dan mencapai persyaratan untuk menghancurkan inti untuk membentuk tahap jiwa baru lahir Lalu Mencobanya Mata Zhang Fan tampak seperti api yang menyala-nyala Panas yang membara itu tampak nyata 593 Berusaha sekuat tenaga Api di mata Zhang Fan sama sekali tidak memengaruhi kutau Suaranya tetap santai dan dingin seperti sebelumnya Bertarung Bagaimana? Nak, alam jiwa baru lahir tidak sesederhana yang kau kira Ini tentang kekuatan dan kelemahan Hidup dan mati Kerja keras Keberuntungan dan kegigihan selama ratusan tahun Bukan pertarungan Zhang Fan terkejut mendengar suara pendetaku Ia kemudian menyadari bahwa pendetaku tampaknya tidak setuju dengannya Tetapi ia tidak menyadarinya karena ia tenggelam dalam dunianya sendiri Bagaimana dengan ramuan ajaib? Dari mana mereka berasal? Kau memang tahu cara meramu pil, tapi formula pil, ramuan herbal Bisakah kau meramunya? Ramuan Zhang Fan berhenti sejenak dan api di matanya memudar Ketika dia mencapai kesempurnaan agung tahap jindan, dia telah melakukan persiapan selama bertahun-tahun Baik itu pil atau hal lainnya, dia telah berusaha keras untuk mencapai kesempurnaan Namun, dia masih membutuhkan waktu 20 tahun Ada juga beberapa faktor yang tidak disengaja Jika dia ingin memiliki keyakinan untuk mencapai kesempurnaan agung jiwa yang baru lahir Dia harus menghabiskan usaha puluhan kali lebih banyak Naschen Sol Domain? Sudahkah kau pikirkan Naschen Sol Domain seperti apa yang ingin kau bentuk? Apa yang paling cocok untuk Anda dan yang paling Anda pahami? Pertanyaan kedua ku tahu membuat panas di mata Zhang Fan mendingin Dan dia berangsur-angsur menjadi sadar Ya, bukan berarti dia tidak pernah melihat para kultifator Naschen Sol Realm bertarung dalam beberapa tahun terakhir Sebaliknya, dia telah melihat cukup banyak Terutama adegan tujuh kultifator Naschen Sol Realm hebat bertarung dengan Blood Dragon Itu adalah pemandangan megah dan luar biasa yang jarang terlihat dalam seribu tahun Tidak sulit baginya untuk mengetahui betapa pentingnya Naschen Sol Domain bagi seorang Naschen Sol Kultifator Sutuntian dan yang lainnya adalah binatang buas dan memiliki kekuatan ilahi mereka sendiri, apalagi manusia Alasan mengapa Naschen Sol Divine Domain berbeda untuk setiap orang adalah karena manusia adalah eksistensi paling unik di dunia Setiap orang, tidak peduli apakah mereka bijak atau bodoh, adalah roh dunia Mereka semua memiliki spesialisasi, kekuatan, dan kelemahan mereka sendiri Jika mereka tergesa-gesa bertekad dan membentuk Naschen Sol Divine Domain yang tidak tepat Itu pada akhirnya akan memengaruhi kemampuan tempur mereka dan Grendau pembentukan jiwa Pada saat itu, sudah terlambat untuk menyesali jalan menuju keabadian Nak, kamu terutama mengolah seni dewa api Seberapa banyak yang telah kamu pahami tentang spiritualitas api Jangan bicara tentang api agung seperti Golden Sun Flame untuk saat ini Bisakah kau memahami esensi api fana? Tidakkah kamu ingin memahami hakikat dan spiritualitas api? Sehingga dapat meningkatkan peluang untuk menembus inti dan mencapai tahap jiwa baru lahir Serta kekuatan-kekuatan magis jiwa baru lahir Spiritualitas Api Kali ini Zhang Fan benar-benar ragu-ragu Menyelam jauh ke dalam Gunung Harta Karun tetapi kembali dengan tangan Hampa adalah apa yang sedang dirasakannya saat ini Dia memiliki Golden Sun Flame, salah satu api terkuat di dunia Tetapi dia tidak dapat menggunakan kekuatan penuhnya Jika api itu memiliki roh, itu akan menjadi mutiara di rawa Nak, jangan salahkan orang tua ini karena menyirammu dengan air dingin Jalan kekuatan magis jiwa baru lahir adalah jalan hidup dan mati Sejak saat itu, hakikat hidup lebih tinggi daripada hakikat manusia Ia bukan lagi tubuh Fana Mengumpulkan energi spiritual seseorang ke dalam jiwa baru lahir adalah transformasi yang ajaib Bahkan para ahli kuno tidak dapat memahaminya Inilah ciptaan langit dan bumi Untuk mencapai kekuatan magis jiwa baru lahir, seseorang harus melanggar hukum surga Hantu menangis dan dewa melolong Seseorang harus dihukum dengan petir Jika seseorang berhasil, seseorang akan melampaui batas Jika seseorang gagal, seseorang akan jatuh kembali ke dunia Fana Jika kamu bertindak gegabuh dan gagal, tingkat kultifasimu akan menurun setidaknya satu tingkat Dan kamu akan menderita kerusakan yang tidak dapat diperbaiki Mereka yang terjebak di puncak level penyelesaian sepanjang hidup mereka Banyak dari mereka yang berbakat tetapi terlalu memikirkan diri mereka sendiri Mereka mengambil banyak risiko dan akhirnya merusak fondasi mereka Bahkan jika mereka mempelajari rahasia langit dan bumi Mereka akan kehilangan fondasi mereka dan tidak akan pernah bisa mencapai apapun Suara penyesalan pendetaku bergema di ruangan yang sunyi dan perlahan menghilang Hanya beberapa gema yang tersisa, terngiang di balok dan hati Zhang Fan Setelah sekian lama, alis Zhang Fan yang berkerut rapat berangsur-angsur mengendur Dan matanya kembali jernih dan tembus cahaya Penatu aku, tanpa peringatanmu, aku akan dimanfaatkan oleh setan dalam diriku dan kehilangan jalanku Terimalah penghormatanku Zhang Fan berdiri dan membungkuk hormat pada kehampaan Ketulusannya sama seperti yang dia katakan Jika bukan karena kata-kata pencerahan dari Taois Ku, bahkan jika dia cukup beruntung untuk mencapai tahap jiwa baru lahir, sudah terlambat untuk menyesal Apa itu setan batin? Itu adalah obsesi hati Alasan mengapa Zhang Fan begitu berhasrat untuk sukses adalah karena obsesi dalam hatinya yang terlalu kuat Pengejaran kekuasaan menenggelamkan rasionalitasnya dan dia hampir kehilangan dirinya sendiri Di dunia kultivasi ini, yang disebut orang benar dan yang disebut orang jahat terbagi Bertekun dalam hati Tao, terus maju, tidak berubah betapapun banyaknya kesulitan yang dihadapi, itulah Tao Terobsesi dengan obsesi, menumbuhkan setan di dalam diri, dikendalikan oleh obsesi, dan melakukan segala sesuatu tanpa kendali, itulah Tao Tao dan iblis tidak ada hubungannya dengan apapun, kecuali obsesi Belakangan ini, dia sangat mengagumkan Pertama-tama, dia mengalahkan Yao Ji, yang dulunya berada di alam pembentukan jiwa Lalu dia setara dengan Long Fu Hai, Su Tuntian, Star Venerable, dan Monster dan Dewa berubah bentuk lainnya di alam jiwa baru lahir Dia bahkan telah mengajarkan pelajaran yang tak terlupakan kepada naga darah, yang hampir berdiri di puncak dunia Meskipun Zhang Fan tidak menunjukkannya di wajahnya, dia tidak dapat menahan rasa puas diri Dia sangat ingin berhasil dalam perjalanan ke wilayah semesta Kelihatannya dia berhati-hati, tetapi sebenarnya dia terburu-buru Dia sejernih cermin, tetapi dia tidak dapat melihat semuanya Beruntungnya, dia membawa ku Tao bersamanya Menghadapi rasa terima kasih tulus Zhang Fan, pendetaku terkekeh dan berkata Anak muda, kamu tidak perlu berterima kasih padaku Aku juga ingin kamu mencapai puncak dunia secepat mungkin Ketika hari itu tiba, aku juga bisa bebas dan bebas Penatu aku, jangan khawatir, hari itu tidak akan lama lagi Zhang Fan berkata sambil tersenyum Dia tentu tahu bahwa Taoiseku tidak sesederhana yang dia katakan Setelah bertahun-tahun, mereka berdua seperti guru dan teman Hubungan semacam ini telah jauh melampaui lingkup perdagangan di masa lalu Sayang sekali Zhang Fan perlahan duduk bersandar di punggung kucing dengan kaki disilangkan Meskipun pikirannya jernih, wilayah semesta dalam lima tahun masih menjadi masalah Jika tidak ada peningkatan kualitatif, bahkan jika dia mempraktikkan teknik melahap api, itu akan sia-sia Bahkan jika dia sangat dekat dengan alam jiwa baru lahir, itu masih belum menjadi alam jiwa baru lahir Apa yang telah dia tunjukkan di depan tujuh kultifator alam jiwa baru lahir dan lelaki tua berambut hijau itu sudah merupakan puncak alam formasi inti Hampir mustahil baginya untuk melangkah lebih jauh Haha, anak muda, aku hanya mengatakan kau tidak dapat menghancurkan inti dan mencapai alam jiwa baru lahir Tetapi aku tidak mengatakan kau tidak dapat memperoleh kekuatan alam jiwa baru lahir Jarang sekali melihat Zhang Fan kehabisan akal Pendeta tahu ku menikmati perasaan menjadi seorang guru Setelah sekian lama, akhirnya dia membuka mulutnya Hem Ekspresi Zhang Fan berubah Dia tahu bahwa pendeta ku tidak akan berbicara tanpa berpikir Dia buru-buru bertanya, apa yang kamu sembunyikan? Anak muda, apakah kamu lupa? Itu terjadi lebih dari satu dekade lalu Kutau membuat Yefutian tetap tegang dan mengatakan sesuatu yang tidak masuk akal Kalimat ini saja sudah cukup Seketika, pemandangan dari masa lalu melintas di benak Zhang Fan Akhirnya, ia berhenti pada seorang bayi aneh yang duduk di dada seseorang Pedang yang kejam Lebih dari satu dekade yang lalu, bukankah saat area pedang pusat berperang melawan jiwa baru pedang yang dibentuk oleh Ki Pedang Kilin Jiwa baru pedang Zhang Fan segera mengerti apa yang dimaksud Kutau Dulu, ketika Sword Annihilation meledakan sendiri Jin dan miliknya dan dimusnahkan di dunia bersama mantan kekasihnya Li Piao Ping Dia juga melukai Sword Rootlessness dengan serius Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup, tetapi Zhang Fan juga berada di akhir hidupnya saat itu, jadi dia hanya bisa membiarkannya begitu saja Saat itu, Kutau mendesah dengan penyesalan Saat itu, dia telah berencana untuk menangkap pedang kejam dan memurnikannya menjadi jiwa baru lahir kedua Naschen Sol merupakan gabungan dari esensi, ki, roh, dan kultivasi seseorang Naschen Sol membawa jejak alami seseorang, yang tidak dapat dihapus Itulah sebabnya Naschen Sol yang normal tidak dapat disempurnakan menjadi Naschen Sol kedua Jiwa baru lahir kedua yang sesungguhnya yang muncul di alam kultivator diambil dari benda mati dan tidak memiliki jejak alami Hanya dengan begitu mereka dapat digunakan secara bebas tanpa penolakan alami Pedang kekejaman, pedang jiwa baru lahir Jika benda spiritual seperti itu membentuk jiwa baru lahir, benda itu tidak akan memiliki jejak kehidupan apapun di atasnya Itu adalah target terbaik Jika dia dapat memurnikannya menjadi jiwa baru lahir kedua dan memasukkannya ke dalam tubuhnya Dengan kekuatan Zhang Fan saat ini, dia akan segera dapat melepaskan kekuatan seorang kultivator jiwa baru lahir sempurna yang sesungguhnya Pada saat itu, apapun yang terjadi di Steri Sky Realm, dia akan memiliki cukup kekuatan untuk menghadapinya Dia bahkan mungkin dapat menemukan kesempatan untuk membentuk Naschen Sol Sekarang, Zhang Fan benar-benar mengerti apa yang dimaksud ku tahu Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tersentuh Memiliki kekuatan Naschen Sol adalah sesuatu yang diimpikan banyak orang, dan dia tidak terkecuali Alasan mengapa dia tidak memikirkannya adalah karena kultivasinya saat itu tidak cukup untuk menghadapi pedang kejam Dan sangat sulit untuk menemukan Naschen Sol pedang di dunia sebesar itu Kedua masalah ini tidak menjadi masalah sekarang Dengan kultivasi Zhang Fan saat ini, dia pasti tidak akan takut pada pedang kejam Meskipun dia tidak bisa mengatakan bahwa dia tidak menganggap serius pedang kejam Selain itu, karena pendetaku telah menyebutkannya Dia kemungkinan besar mengetahui beberapa detail yang diabaikan Zhang Fan dan yakin akan menemukan pedang kejam Pena tuaku, apakah kau tahu di mana pedang kejam itu? Memikirkan hal ini, Zhang Fan tidak dapat menahan diri untuk bertanya Aku tidak tahu Tetapi jangan bilang kau lupa bahwa bayi pedang kecil itu menyebutkan bagaimana dia mendapatkan namanya Bukankah itu petunjuk yang jelas? Kata pendetaku dengan bangga Meskipun Zhang Fan cukup berhati-hati dan tidak melewatkan satu detail pun Dia masih tidak berhati-hati seperti monster tua yang terjebak dalam bola naga api sembilan dan tidak melakukan apapun Nama, pedang kejam Zhang Fan terkejut Dia tidak menyangka bahwa petunjuk yang dibicarakan oleh pendetaku adalah ini Dia mencoba mengingat kejadian tahun itu, dan kejadian itu masih segar dalam ingatannya Mulai sekarang, aku akan dipanggil pedang kejam Nama yang bagus, bukan Seorang gadis kecil memberikannya kepadaku Setelah beberapa saat, Zhang Fan mengangkat alisnya dan berkata Seorang gadis kecil Gadis kecil, yang memberinya nama itu Tidak buruk Itulah petunjuknya Begitu, sekarang aku mengerti Zhang Fan berdiri dan merasa gembira Dia tidak sabar untuk kembali ke tempat lama Menangkap pedang kejam, dan memurnikannya menjadi jiwa baru lahir kedua Sejak saat itu, dia akan memenuhi syarat untuk bersaing dengan para pahlawan dunia 594 Begitu, sekarang aku mengerti Zhang Fan berdiri, jantungnya berdebar kencang Ia mondar-mandir di ruangan yang sunyi itu, pikirannya berpacu Menurutnya, orang yang menamai Ruthless Swat adalah gadis kecil Namun, ini dari sudut pandang Ruthless Swat Kata, kecil, itu dipertanyakan Namun, apapun yang terjadi, itu mengarahkannya ke suatu arah Ruthless Swat adalah seorang pria yang berada di puncak alam formasi inti Meskipun dia tidak menerima warisan ilmu pedang Ditambah lagi, dia memiliki wajah yang tidak dapat dilihat oleh orang lain Untuk memiliki hubungan yang begitu dekat dengannya dan dapat menamainya Dia tidak mungkin menjadi wanita biasa Selain itu, Ruthless Swat sangat bertekad untuk mendapatkan warisan ilmu pedang Dan mendapatkan kekuatan Mungkin itu ada hubungannya dengan gadis kecil itu Selama dia kembali ke kota laut luas dan mencari kultifator wanita terkenal Dia mungkin bisa menemukan beberapa petunjuk Selain itu, Zhang Fan sudah punya tujuan dalam benaknya Mungkin dia bisa menghemat kesulitan menangkap ikan dengan jaring besar Pena tuaku, sepertinya kita harus kembali ke bawah tanah Sekarang setelah ia memiliki solusi, Zhang Fan merasa jauh lebih baik Menemukan dan menaklukkan pedang tirani bukanlah tugas yang mudah Tetapi memangnya kenapa Selama ia memiliki tujuan yang jelas, ia tidak peduli dengan hal lain Setelah berkelana di dunia kultifasi luar negeri selama bertahun-tahun Dia agak lupa tentang hari-hari di bawah tanah Dia pikir jarang memiliki kesempatan untuk kembali Tetapi kali ini, dia harus kembali Bagaimanapun, hal-hal istimewa seperti Nas Chen Suo tidak mudah didapat Asalkan perjalanan ini berjalan lancar dan aku bisa mengolah Nas Chen Sol yang kedua Aku akan segera memiliki kemampuan bertarung di tahap Nas Chen Sol Memikirkan hal ini, bahkan orang cerdik seperti Zhang Fan pun tak dapat menahan rasa gembiranya Seratus tahun hampir berakhir dan hari kepulangannya ke Qin Zhou sudah di depan matanya Jika dia bisa kembali ke tanah airnya dengan kekuatan tahap jiwa baru lahir dan secara resmi menguasai tahap yang hanya terjadi sekali dalam seribu tahun ini Maka seratus tahun kultifasinya dan semua kesulitan yang dialaminya tidak akan sia-sia Setelah mondar-mandir di ruangan yang sunyi dan memikirkan beberapa detail, Zhang Fan tiba-tiba melambaikan lengan bajunya Tiba-tiba, angin kencang bertiup di ruangan yang sunyi itu dan pintunya terbuka Datang Melihat ke arah pintu, Zhang Fan tersenyum dan berkata Xiao Long, mengapa kamu tidak belajar dari leluhur? Apa yang kamu lakukan di sini? Berdiri di luar pintu adalah murid keduanya, Xiao Long Zhang Fan, guru yang tidak bermoral ini, awalnya berencana untuk bermalas-malasan Setelah dia menemukan kakek, keadaannya menjadi lebih sempurna Dia langsung melemparkan Xiao Long ke kakek untuk didisiplinkan Dia memutuskan untuk mengajar Xiao Long secara pribadi setelah dia berhasil membangun fondasinya Guru Xiao Long berjalan ragu-ragu sambil menundukkan kepala, tampak agak malu-malu Anak ini Zhang Fan menggelengkan kepalanya dan tidak bisa menahan senyum Bakat dan kemampuan murid ini untuk bertahan dalam kesulitan pada dasarnya dibentuk dari cetakan yang sama dengannya Ditambah dengan bakti dan kebaikan hatinya yang murni, dia adalah kandidat terbaik untuk menjadi muridnya Hanya saja temperamennya sangat bertolak belakang dengan temperamennya sendiri Dan tidak ada sedikitpun kemiripan di antara mereka Karena leluhur sedang beristirahat, murid ini datang untuk melihat apakah ada yang bisa saya lakukan Xiao Long menundukkan kepalanya seolah takut dimarahi Zhang Fan dan bergumam Xiao Long masih bisa mendengarkan instruksi gurunya sambil belajar Xiao Long ini tidak mengecewakan penilaian Zhang Fan tentang, bakti murni kepada orang tua Zhang Fan tersenyum dan melangkah maju dua langkah Ia menepuk bahunya dan berkata, Xiao Long, pergi dan panggil paman siang kembali Minta dia untuk datang ke kamar leluhur Ya, guru Ketika Xiao Long mendengar ini, dia mendongak karena terkejut Seolah-olah dia sangat senang bisa membantu Dia membungkuk dan berlari keluar dengan cepat Anak ini tidak buruk Wah, kamu lebih pandai memilih murid daripada aku Saat senyum muncul di wajah Zhang Fan, dia mendengar pendetaku berkata demikian Dari nada bicaranya, sepertinya ada sesuatu yang tidak ingin dia katakan Zhang Fan membuka mulutnya tetapi tidak bertanya Bagaimanapun, itu semua sudah berlalu Hari ini, muridku tahu telah naik pangkat atau meninggal Bertanya lebih banyak tentang hal-hal ini hanya akan menambah masalahnya Ayo pergi, saya masih perlu membuat beberapa pengaturan Zhang Fan menghela nafas dan menelan kata-kata yang hendak diucapkannya Dia melangkah keluar dan langsung menuju kamar kakeknya Dalam tiga hari berikutnya, banyak perubahan terjadi di Pulau Grit Baren tanpa seorang pun menyadarinya Balai Bengsian, yang telah dibuka selama puluhan tahun, tiba-tiba tutup tanpa peringatan Toko dipindahkan dan manajer asli beserta yang lainnya hilang Meskipun Balai Bengsian hanyalah sebuah toko sederhana yang tidak menarik perhatian Toko itu telah buka selama beberapa dekade Banyak orang terbiasa berbisnis di sini Banyak orang tidak terbiasa dengan penutupan mendadak itu Namun, ini hanyalah masalah kecil Itu adalah hal biasa yang terjadi berkali-kali di dunia kultifasi abadi Setelah dua atau tiga hari, orang-orang perlahan melupakannya Yang tidak diketahui semua orang adalah bahwa dalam waktu tiga hari setelah penutupan Balai Bengsian Rumah kecil di bawah gua Gunung Raja Sutuntian juga diam-diam mengalami perubahan Awan tipis mengelilinginya Pada hari pertama, awan itu muncul Pada hari kedua, awan itu menjadi lebih tebal Dan pada hari ketiga, bintang-bintang dapat terlihat Burung gagak emas matahari besar menari-nari di langit dan suara lonceng yang merdu bergema Membawa serta jenis suara yang berbeda dalam keheningan Perubahan ini berlangsung selama tiga hari Baru tiga hari kemudian semuanya beres Saat ini, rumah kecil itu tampaknya tidak berubah sama sekali Tidak ada perbedaan antara rumah itu dan semua rumah tersembunyi biasa di dunia Suatu formasi besar dibentuk secara diam-diam Zhang Fan tidak ahli dalam dao formasi Tetapi yang perlu dia siapkan hanyalah formasi biasa Itu sudah cukup untuk bertahan beberapa saat Waktu yang singkat itu sudah cukup bagi Sutuntian yang berada di dalam gua untuk datang menyelamatkan Bahkan jika dia tidak bisa datang, Zhang Fan sudah menyiapkan rencana cadangan Dalam tiga hari ini, tidak banyak orang luar yang datang mengganggu mereka Pertama, hal itu dilakukan secara diam-diam Dan kedua, ini adalah wilayah Sutuntian Tidak peduli siapa yang ingin memata-matai mereka Mereka harus mempertimbangkan fakta bahwa ada metamorfosis Great Demon di sana Jika mereka secara tidak sengaja membuatnya marah Mereka tidak akan mampu menanggung akibatnya Sutuntian mengirim seorang kultifator iblis kecil Yang pintar sejak dulu Untuk menanyakannya Zhang Fan tidak banyak bicara Dia hanya memberinya jimat giok transmisi suara Dan mengirimnya kembali Status Zhang Fan di tangan Sutuntian jelas bagi Smarty Dia adalah seseorang yang dapat berdiri sejajar Dengan iblis besar yang dapat berubah bentuk Smarty tentu saja tidak dapat berkata banyak Dia dengan patuh mengambil jimat giok Pemancar suara dan melapor kembali Itu saja Di gua gunung yang tinggi, meja di depan Sutuntian dipenuhi tulang kaki sapi yang setengah dimakan Dan sejenisnya ditumpuk setinggi seseorang Telapak tangannya yang berminyak memainkan jimat giok pemancar suara Itu saja, senior itu tidak mengatakan apapun Kenapa lagi orang-orang mengatakan bahwa ada orang yang salah nama Tetapi ada juga orang yang salah nama panggilan Smarty memang pantas menyandang nama Smarty Dari awal hingga akhir, dia tidak bertanya tentang apapun Bahkan nama Zhang Fan Dia hanya kembali untuk melapor Meskipun ini bukan perbuatan baik Namun tidak akan menyinggung siapapun Itu adalah hal yang benar untuk dilakukan Saat dia mencuri pandang dengan saksama Dia melihat Sutuntian tersenyum dan membuang tulang kaki yang telah selesai dikunyahnya Sambil berkata, kamu boleh pergi Smarty tidak berani lalai Mengenai apa yang ada di dalam jimat giok itu Dia sama sekali tidak ingin tahu Dia membungkuk dan berlari secepat yang dia bisa Sambil terus memainkan jimat giok itu Wajah Sutuntian menampakkan senyum penuh pengertian Lima tahun, pengasingan Sepertinya saudara Zhang mengerti di mana letak permasalahannya Sutuntian dan yang lainnya semuanya adalah orang-orang yang bermata tajam Mereka memiliki gambaran kasar tentang sejauh mana kekuatan Zhang Fan Tak perlu dikatakan, kekuatan terbesar yang dapat dilepaskan dalam sekejap memang tidak kalah dengan kekuatan mereka Hal ini dapat dilihat dari pertempuran melawan naga darah Namun, di alam langit berbintang, hal itu tidak sesederhana itu Ada berbagai macam bahaya yang tiba-tiba, dan jika seseorang tidak memiliki kekuatan yang kuat, mereka mungkin tidak dapat mencapai akhir hanya dengan mengandalkan kemampuan ilahi yang kuat Saya ingin tahu seberapa besar kemajuan yang akan dicapai saudara Zhang dalam lima tahun kultifasinya Jiwa yang baru lahir Sutuntian menggelengkan kepalanya sambil tersenyum Dia tidak bisa menebak Kalau ada orang lain yang mengatakan bahwa lima tahun pengasingan dapat menjungkir balikan dunia Sutuntian akan meludai mereka lalu melemparkan mereka ke burung rok punggung emas Namun Zhang Fan berbeda Merupakan suatu keajaiban tersendiri bahwa ia dapat memiliki kemampuan sekuat itu sebagai seorang kultifator core formation Tidaklah aneh jika ia dapat melakukan sesuatu yang mengejutkan Aku tidak tahu seberapa banyak kemajuan yang akan dia buat dalam lima tahun Tapi aku, Old Su, dalam lima tahun Sutuntian tertawa meremehkan diri sendiri Pada level mereka, belum lagi lima tahun Bahkan lima puluh tahun tidak akan membuat banyak perbedaan Paling-paling, mereka hanya perlu makan lebih banyak dan membuat perut mereka lebih bulat Lupakan Sutuntian melambaikan tangannya dan menyapu tulang-tulang yang hampir mengubur seluruh meja ke tanah Pada saat yang sama, dia berteriak, penjaga Panggang yak bertanduk tunggal itu untukku Di rumah besar kecil itu, di kamar lelaki tua itu Cahaya kemasan tersebar kemana-mana, menyilaukan orang-orang Setelah beberapa saat, ketika cahaya kemasan itu menghilang Ketiga orang di ruangan itu perlahan membuka mata mereka Mereka adalah lelaki tua itu, Siang Ming, dan Xiaolong Di depan mereka, pola emas misterius yang menutupi seluruh ruangan perlahan tenggelam dan tenggelam ke lantai ruangan tanpa meninggalkan jejak Piring emas langit dan bumi Melihat pemandangan ini, Siang Ming mendecahkan lidahnya karena kagum Orang tua, ini harta yang bagus Dengan ini, kita tidak perlu takut pada bahaya apapun Saat berbicara, dia tidak lupa melirik ke arah lempengan giok yang dipegang erat di tangan lelaki tua itu Metode rahasia untuk mengaktifkan lempengan emas langit dan bumi terekam dalam lempengan giok itu Selama dia menggunakan metode ini, dia akan dapat menghilang tanpa jejak seperti Zhang Fan beberapa saat yang lalu Ya, ya, orang tua itu bergumam dan menggenggam tangannya lebih erat Melihat lelaki tua itu tampak seperti sedang kesurupan, Siang Ming tidak dapat menahan perasaan muramnya Ketertarikannya pada piring emas semesta pun menurun Mulutnya yang dapat berbicara dengan semua jenis penggarap abadi gagal mengeluarkan kata-kata yang menenangkan untuk saat ini Akhirnya, Xiaolong melangkah maju dan memeluk lelaki tua itu Leluhur, tuan akan segera kembali Tuan sangat kuat, dia pasti akan baik-baik saja Ya, akan baik-baik saja, akan baik-baik saja Pada saat ini, di dunia bawah tanah, di depan puncak layar pedang, cahaya kemasan meletus dan sesosok tubuh perlahan berjalan keluar 595 Awan magnetik yang memenuhi langit memancarkan cahaya dingin, seperti cahaya bulan dan cahaya bintang, menyinari dataran luas Setelah lebih dari 10 tahun, puncak layar pedang masih tampak sama seperti sebelumnya Zhang Fan berdiri di tempat di mana ia tinggal selama bertahun-tahun dan memandang sekelilingnya, merasakan kehilangan Saat itu, dia telah berkultivasi keras selama bertahun-tahun di Earth Vien Yin Fire Vien di belakangnya Tidak hanya kultivasinya meningkat, tetapi dia juga telah memurnikan sejumlah besar Golden Sun Flames Dia bahkan telah memurnikan harta sihir tingkat atas, Solar Corona, yang dapat menyerang dan bertahan Hari ini, Api Yin Iblis Bumi telah mengering, dan berbagai lingkungan yang dibentuk oleh Nadi Api Yin Iblis Bumi telah runtuh Itu seperti zona mati Di depannya adalah puncak layar pedang yang tampaknya telah terbelah menjadi dua oleh pedang tajam Di masa lalu, puncak itu menunjuk langsung ke surga, dan bahkan ada domain pedang pusat, pemilik jiwa pedang, dan warisan para pembudidaya pedang Sekarang, itu hanyalah puncak yang tidak berjiwa dan bobrok yang tidak lagi memiliki sesuatu yang istimewa tentangnya Selain itu, seiring berjalannya waktu, puncak itu tampak sunyi sepi, sama sekali tidak memiliki kejayaannya sebelumnya Setelah berdiri diam beberapa saat, Zhang Fan menghela nafas dan berbalik untuk pergi Tiba-tiba, suara teriakan burung gagak bergema dari dataran yang sunyi dan tandus, yang dipenuhi keheningan mematikan Peri moling berubah menjadi pelangi, menciptakan riak-riak di udara seperti air Dia bersiul dan membawa Zhang Fan melintasi langit, terbang ke arah kota laut luas Kota laut luas itu ramai dengan orang-orang, seperti hirup pikuk di masa lalu Zhang Fan tidak merasakan apa-apa saat berjalan-jalan di kota yang seluruhnya terbuat dari batu biru dan sudah lama tidak dilihatnya Bagaimanapun, baik dulu maupun sekarang, kota ini hanyalah keberadaan yang asing baginya Mungkin hanya sekte di awan yang mengambang di sekitar pilar api suci di langit yang bisa membuatnya meliriknya sekali atau dua kali Sekte awan, teknik melarikan diri dari surga lima elemen, teknik melarikan diri dari surga Namun, di antara orang-orang sekte Heaven Escape, dia hanya memiliki sedikit kontak dengan Li Chun Li Chun telah meninggal di fragment dunia danau air hitam bertahun-tahun yang lalu Sekarang, jika sekte Heaven Escape tidak memprovokasi dia, itu hanya akan mengambang di langit seperti sekarang, seperti awan yang mengambang Setelah sekilas pandang, Zhang Fan tidak melihat lebih jauh lagi Ia tampak berjalan pelan, tetapi sebenarnya ia bergerak cepat Ia melewati jalan dan langsung menuju toko keluarga Wang Apa yang dicarinya dalam perjalanan ini adalah Wang Tian Su Tuan muda dari perusahaan dagang Wang memiliki beberapa persahabatan dengan Zhang Fan Selain itu, dia sudah lama tidak menginjakkan kaki di dunia kultifasi lautan luas dan tidak tahu apa yang telah terjadi Jadi dia tentu ingin bertanya kepadanya tentang hal itu Selain itu, meskipun Zhang Fan sudah menebak siapa wanita yang berhubungan dengan pedang kejam itu Dia masih perlu mencari tahu lebih banyak tentang situasinya melalui Wang Tian Su Meskipun sudah lebih dari 10 tahun dan dia baru datang ke sini sekali Zhang Fan masih dapat dengan mudah menemukan lokasi perusahaan dagang Wang Lagipula, 38 perusahaan dagang besar di kota Oceanik semuanya berkumpul di jalan tersibuk Dan itu terlihat jelas sekilas dan sangat mudah ditemukan Berjalan-jalan di jalan tempat inti kota Oceanik berkumpul Alis Zhang Fan berangsur-angsur berkerut Sepanjang jalan, selain para kultifator tingkat tinggi yang sama persis seperti mereka di masa lalu Ada juga banyak orang berpakaian mewah yang tergesa-gesa berjalan di jalan Semua alis mereka berkerut erat, seolah-olah mereka memiliki masalah yang tak ada habisnya di hati mereka Meskipun tingkat kultifasi orang-orang ini tidak terlalu tinggi Saat mereka berjalan tergesa-gesa di jalan, ada orang-orang yang terus-menerus menyapa mereka Menyebabkan mereka tidak punya pilihan selain memaksakan senyum dan mengobrol Ekspresi itu, tidak peduli bagaimana orang melihatnya, sangat aneh Sesuatu terjadi pada aliansi 38 perusahaan pedagang Melihat pemandangan ini, Zhang Fan langsung mengambil kesimpulan Para pembudidaya yang mengenakan pakaian mewah ini jelas merupakan manajer dari berbagai perusahaan pedagang Itulah sebabnya mereka memiliki kenalan di mana-mana dengan tingkat kultifasi yang rendah Dan luasnya jaringan mereka jauh dari apa yang dapat dibandingkan dengan pembudidaya lainnya Untuk bisa membuat mereka semua kehilangan ketenangan dan bertingkah aneh di jalan Tentu saja itu hanya bisa jadi karena sesuatu telah terjadi pada aliansi 38 perusahaan dagang Dan itu bukan masalah satu orang atau satu keluarga Klan Wang Zhang Fan menggelengkan kepalanya, merasa sedikit tidak bisa berkata apa-apa Jika dia tidak salah, klan Wang tentu saja tidak akan bisa terhindar dari masalah Tak perlu dikatakan lagi, jika dia berkunjung sekarang, dia mungkin akan terlibat dalam masalah Sambil tersenyum masam, dia tidak ragu-ragu Tanpa henti, dia berjalan lurus menuju sebuah toko yang bertuliskan perusahaan pedagang Wang Meskipun dia tidak ingin terlibat dalam masalah, hubungannya dengan Wang Tian Su tidak buruk Selain itu, lebih mudah baginya untuk menanyakan beberapa hal melalui klan Wang daripada orang luar seperti dia Pada akhirnya, dia tidak memilih untuk menghindarinya Begitu dia tiba di perusahaan pedagang Wang, dia tahu bahwa harapannya benar Bahkan saat dia berjalan melewati pintu masuk utama perusahaan dagang, tidak ada seorang pun pelayan yang datang untuk menyambutnya Tak perlu dikatakan, sesuatu yang besar telah terjadi Kalau tidak, bagaimana mungkin perusahaan dagang sebesar itu memperlakukan pelanggannya dengan begitu enteng Dengan sedikit mengernyit, Zhang Fan melihat sekeliling Di depannya, terdengar suara pertengkaran samar, tetapi dia samar-samar melihat sosok yang dikenalnya Wu Xia Wanita yang agak istimewa ini adalah pelayan pribadi Wang Tian Su saat itu Dia adalah wanita cantik dengan status khusus di perusahaan pedagang Wang Saat ini, dia berteriak dengan beberapa kultifator yang sombong Dia tidak memiliki sikap anggun dan lembut seperti biasanya Itu saja, bukankah kita sudah sepakat sebelumnya? Kenapa kau berubah pikiran lagi? Berapa banyak lagi yang kau inginkan sebelum kau merasa puas? Wu Xia bahkan tidak peduli dengan penampilannya Poni di dahinya berantakan, basah oleh keringat, dan menempel di dahinya Dia tampak sangat menyedihkan Dia bahkan berteriak sekeras-kerasnya Suaranya yang dulu indah kini terdengar sedikit serak Seolah-olah dia telah berteriak untuk waktu yang lama Kau ingin kami mempertaruhkan nyawa dan memberikan ini? Bagaimana mungkin? Bahkan perusahaan pedagang Wang mereka tidak dapat menyelesaikan masalah Dan mereka masih perlu meminta bantuan kami, para penggarap nakal Nona Wu Xia, jika Anda tidak membayar harga yang besar Bagaimana kami bisa mempertaruhkan nyawa kami untuk menyelamatkan kekasih Anda? Haha Setelah mendengar kata-kata Wu Xia, kelompok yang terdiri dari Tidak kurang dari tujuh atau delapan kultifator abadi itu Tidak menunjukkan sedikitpun rasa malu atau panik Sebaliknya, seorang tetua berjuba abu-abu tampaknya Telah memimpin dan menggoda Wu Xia Dia tidak lupa menekankan kata-kata, kultifator nakal, dan kekasih Wajahnya penuh dengan ejekan, menyebabkan kelompok kultifator itu tertawa terbahak-bahak Hesi, kalian, kalian Wajah Wu Xia memerah Dia hampir tidak bisa bicara Dia harus menahannya agar tidak marah Itulah bantuan terakhir yang dapat ia temukan Hesi dan tujuh atau delapan orang lainnya adalah pembudidaya nakal yang tinggal di kota Laut Luas Mereka berburu binatang buas untuk mencari nafkah Jadi mereka dianggap memiliki kultifasi dan keberanian Namun, melihat perilaku Hesi dan yang lainnya Jelas bahwa mereka melampiaskan kebencian mereka karena dipandang rendah oleh perusahaan pedagang besar Mereka juga senang melihat kesulitan mereka Baiklah Saya Wu Xia menarik nafas dalam-dalam Ia memeras otaknya untuk memikirkan cara yang dapat menggerakkan para pembudidaya nakal ini Namun, ia tidak dapat memikirkan apapun saat ini Bagaimanapun, betapapun istimewanya ia, ia hanyalah seorang pembantu Kondisi yang baru saja ia tetapkan sudah merupakan yang terbaik yang dapat ia lakukan Tepat pada saat ini, sebuah suara yang jelas dan terang memasuki telinganya Dalam sekejap, keheranan, kegembiraan, dan ekspresi yang hampir menangis muncul di wajahnya yang tampak kelelahan Wu Xia, lama tak berjumpa Apakah kamu masih mengingatku? Itu dia Pada saat pertama, Wu Xia bereaksi Dia berbalik dan melihat lengan baju Zhang Fan berkibar tertiup angin saat dia masuk Bukannya dia tidak memikirkan Zhang Fan Beberapa hari yang lalu, dia berharap Zhang Fan akan muncul di hadapannya pada saat yang paling kritis, seperti di masa lalu Pada akhirnya, harapannya tidak terwujud Dia tidak punya pilihan selain menaruh harapannya pada para kultifator nakal ini Dia tidak menyangka Zhang Fan benar-benar akan muncul pada saat ini Dia begitu gembira hingga tidak bisa berkata-kata Celepuk Setelah menunggu selama yang rasanya seperti seumur hidup Wu Xia akhirnya bereaksi Tanpa berpikir panjang, dia langsung berlutut di tanah dan menangis Senior, tolong selamatkan Tuan Muda Perabotan di kantor Wang Merchan tentu saja berkualitas tinggi Lantai batu biru, yang lebih keras dari baja, benar-benar retak tepat di bawah lutut Wu Xia setelah dia berlutut Retakannya menyebar seperti jaring laba-laba, dan di atasnya, ada sedikit darah merah Pelayan yang setia Zhang Fan menatap wajah Wu Xia yang penuh dengan kegembiraan, dan pakaiannya yang hampir tak terawat yang sungguh tak tertahankan bagi seorang gadis Dia tak dapat menahan diri untuk tidak memujinya secara diam-diam Meskipun dia hanya mendengar beberapa kata sebelumnya, Zhang Fan secara kasar mengerti apa yang telah terjadi Jika Wu Xia kehilangan ketenangannya seperti ini, mungkin saja sesuatu telah terjadi pada Wang Tian Su Zhang Fan melangkah maju dan berdiri di depan Wu Xia dan para kultifator nakal Dia menepuk bahu Wu Xia, memberi isyarat agar dia berdiri Kemudian, matanya menyapu wajah tujuh atau delapan kultifator nakal itu Apa yang kamu? Di antara tujuh atau delapan orang itu, seorang pria parubaya dengan wajah garang baru saja mengucapkan sebuah kalimat ketika tiba-tiba dia merasakan sesak di dadanya Mulutnya terasa seperti terisi besi berkarat, dan penuh darah Dia menunduk kaget dan melihat mulutnya bergemeri cip darah Dalam sekejap, sebagian besar pakaian di dadanya basah kuyuk, tetapi dia tidak merasakan sakit atau kelainan apapun Seolah-olah tubuhnya bukan miliknya Zhou Cheng, apa yang kamu bicarakan? Mengapa kamu tidak mengakui kesalahanmu kepada senior? Tetua berjubah abu-abu yang sebelumnya mengejek Zhou Cheng tampak marah pada awalnya Kemudian, seolah-olah dia merasakan sesuatu, ekspresinya berubah drastis Kemudian, ketika dia mendengar pria parubaya itu berbicara, jantungnya langsung berdebar dan dia berpikir bahwa ini buruk Tanpa berpikir, dia langsung menegur Zhou Cheng Pada saat yang sama, dia menamparkan Zhou Cheng, membuatnya pingsan Zhou Cheng dengan lembut jatuh ke tanah, dan dalam sekejap mata, bercak merah terang muncul Tanpa menoleh sedikit pun, tetua berjubah abu-abu itu langsung membungkuk dalam-dalam Kepalanya hampir menyentuh tanah, dan dia berkata dengan suara gemetar Senior, tolong ampuni nyawaku Aku tidak akan berani melakukannya lagi Dia bahkan tidak menanyakan alasannya dan langsung mengakui kesalahannya Cara dia membungkuk dan berlutut adalah orang yang sama sekali berbeda dibandingkan dengan kesombongannya sebelumnya Reaksi lelaki tua berjubah abu-abu itu sama sekali tidak aneh Awalnya, dia juga ingin berteriak marah seperti Zhou Cheng, tetapi untuk berhati-hati Dia tetap menggunakan indra ilahinya untuk menyelidiki latar belakang orang yang tampak biasa di depannya ini Yang tidak memancarkan kis spiritual apapun Dia tidak mengira bahwa penyelidikan ini hampir akan membuat jiwanya takut Saat indra ilahinya meninggalkan tubuhnya, ia bahkan tidak bergerak sedikit pun sebelum terdorong kembali Seolah-olah semua energi spiritual di udara telah memadat dan mengusir dunia luar Apa maksudnya? Yang lain tidak tahu, tapi tetua berjubah abu-abu itu tahu Puncak tingkat penyelesaian Ini adalah pembangkit tenaga listrik di puncak level penyelesaian Jika pembangkit tenaga listrik seperti ini ingin membunuhnya, itu sama saja dengan membunuh seekor semut Bagaimana mungkin dia tidak terkejut? 596 Junior tidak akan berani melakukannya lagi Senior, tolong ampuni nyawaku Kepala lelaki tua berjubah abu-abu itu menghantam tanah dengan keras Wajahnya dipenuhi air mata saat ia memohon dengan putus asa Dari sudut pandang manapun, tidak ada jejak penampilannya yang mendominasi dan sulit sebelumnya Ini benar-benar bukan salahnya Orang tua itu jelas melihat bahwa energi spiritual Sang Fan sama sekali tidak terekspos Namun, energi spiritual di sekitarnya tanpa sadar mengelilinginya dan samar-samar menolak kendali orang lain Bahkan indra ketuhanan mereka tidak dapat menembusnya Apa artinya ini? Mempengaruhi energi spiritual di sekitarnya tanpa disadari bukanlah sesuatu yang dapat dilakukan oleh seorang kultifator core formation biasa Mereka yang memiliki kemampuan ini semuanya adalah para ahli top yang berada di puncak core formation Mereka bukanlah orang-orang yang dapat dilawan oleh para kultifator foundation establishment ini, yang tidak memiliki harapan untuk mencapai core formation Jika mereka ceroboh dan membuat pihak lain marah, mereka dapat diinjak sampai mati dengan satu jari Lelaki tua itu telah menjatuhkan batu biru itu ke tanah, menyebabkan retakan muncul Kepalanya berlumuran darah Pemandangan ini benar-benar menyedihkan Bahkan wajah usia tidak dapat menahan diri untuk tidak menunjukkan ekspresi yang tak tertahankan Dia benar-benar lupa tentang bagaimana pihak lain dengan sengaja mempersulitnya Sang Fan meliriknya dengan acu tak acu dan bersikap seolah-olah dia tidak mendengar apapun Dia dengan santai membantu wuxia berdiri dan bertanya, siapa orang-orang ini? Mereka semua adalah kultifator pengembara di sekitar sini Wuxia melirik mereka dan melanjutkan, mereka semua ditemukan oleh wuxia untuk menyelamatkan Tuan Muda Ketika dia mengucapkan kata-kata, selamatkan Tuan Muda, Sang Fan merasakan beban di tangannya Wuxia hendak berlutut di tanah lagi Dia kemudian mengerti Sesuatu benar-benar terjadi pada Wang Tian Su Sambil menganggupkan kepalanya, dia tidak lagi menatap lelaki tua berjubah abu-abu dan yang lainnya Dia hanya melambaikan lengan bajunya dengan santai Terima kasih, senior, karena tidak membunuhku Junior akan pergi sekarang Lelaki tua berjubah abu-abu dan yang lainnya layak menjadi kultifator pengembara dari kelas bawah Mata mereka sangat tajam dan kemampuan mereka membaca ekspresi orang juga sangat bagus Begitu mereka melihatnya, mereka langsung naik dan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya saat mereka mundur dari toko Wang Merchan Tunggu Mereka baru berjalan dua langkah ketika mendengar dengusan dingin Zhang Fan Mereka langsung membeku dan otomatis berbalik Wajah mereka penuh ketakutan Bawa dia juga Dengan pikiran di benaknya, Zhang Fan memadatkan energi spiritualnya dan menggulung pria paru baya yang tak sadarkan diri di tanah Dia membungkusnya bersama dengan darah di tanah dan melemparkannya ke arah pria tua berjubah abu-abu dan yang lainnya Orang-orang ini hanyalah musuh bebu yutan Mereka tidak akan pernah bisa mengancamnya seumur hidup mereka Selain itu, mereka cukup pintar. Dia terlalu malas untuk membunuh mereka. Dia hanya akan mengusir mereka Ya, ya, junior lalai Lelaki tua berjubah abu-abu itu tidak mengatakan sepatah kata pun yang tidak masuk akal Ia menggendong lelaki setengah baya itu dan melarikan diri bersama beberapa pembudidaya liar, lalu menghilang dalam sekejap mata Melihat pemandangan ini, Wu Xia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas Mereka bertingkah seperti dua orang yang berbeda Mengapa, Zhang Fan begitu berkuasa sehingga mereka bahkan tidak berani mengucapkan sepatah kata pun Wu Xia tidak memiliki kekuasaan apapun Meskipun dia seorang sugar daddy, dia tetap saja mempersulit mereka Itulah kenyataannya Memikirkan hal ini, Wu Xia sangat gembira Selama senior Zhang ini bersedia membantu, dia akan mampu mengalahkan para kultifator pengembara ini dan gurunya akan aman Senior, tuanku dalam bahaya, tolong selamatkan tuanku Wu Xia menarik lengan baju Zhang Fan erat-erat dan memohon Baiklah, Wu Xia, ceritakan padaku secara rincin Zhang Fan mengeluarkan lengan bajunya, mencari tempat untuk duduk, dan bertanya dengan ekspresi serius Kemudian, dengan penuturan Wu Xia, masalah itu akhirnya menjadi jelas Berbicara tentang masalah hari ini, sudah ada tanda-tandanya saat ini Lebih dari 10 tahun yang lalu, ia datang ke kota Laut Luas bersama Wang Tian Su dan menghadapi serangan penjudi tua, Paman Feng Du, yang dikirim oleh tuan muda kedua dari klan Wang, yang juga merupakan saudara kedua Wang Tian Su Jika bukan karena fakta bahwa Zhang Fan kebetulan ada di sana, Wang Tian Su mungkin tidak akan pernah bisa kembali ke kota Laut Luas Kemudian, ketika Zhang Fan datang ke perusahaan dagang klan Wang untuk pertama kalinya, dia melihat tuan muda tertua klan Wang mengemudikan majikannya untuk menghukum Wang Tian Su Karena hal ini, sang majikan dipukuli oleh Zhang Fan dan kultifasinya pun hancur Semua ini terjadi karena tuan tua Wang tidak ada di sana Tidak ada harimau di pegunungan, jadi monyet-monyet kecil ini bermain trik Hanya beberapa bulan setelah Zhang Fan pergi, tuan tua Wang akhirnya kembali Namun, dia tidak tinggal lama di kota Laut Luas Sebaliknya, dia buru-buru menghubungi beberapa dari 38 perusahaan dagang yang memiliki hubungan baik dengan klan Wang Tampaknya dia memiliki beberapa bisnis besar untuk dilakukan, dan kemudian dia segera berangkat lagi Kali ini, dia pergi selama lebih dari 10 tahun Baru-baru ini ada berita tentang tuan tua Wang lagi Dalam 10 tahun ini, karena Zhang Fan mengatur agar penjudi tua, Paman Feng Du, datang ke klan Wang Itu sama saja dengan memberikan bantuan kepada Wang Tian Su Dengan adanya ahli formasi inti di sisinya, Wang Tian Su dengan mudah menguasai klan Wang Meskipun bagi aliansi 38 perusahaan dagang, seorang master formasi inti belaka bukanlah apa-apa Bagaimanapun juga, itu adalah pertikaian dalam klan Tuan muda Wang tidak bisa mendapatkan bantuan dari perusahaan dagang lainnya Ditambah dengan instruksi tuan tua Wang sebelum dia pergi, dia tidak punya pilihan selain ditekan oleh Wang Tian Su dan menjauh dari kekuatan klan Tidak lama kemudian, ketika tuan tua Wang mengirimkan kembali berita bahwa ia akan segera kembali bersama rombongan dagang lainnya, sesuatu akhirnya terjadi Tuan muda Wang bersekongkol dengan seseorang dan benar-benar membocorkan rencana perjalanan tuan tua Wang dan barang-barang yang dibawanya Menyebabkan tuan tua Wang dan yang lainnya terkepung di jurang penyeberangan gunung Jurang penyeberangan gunung Zhang Fan menyela dan bertanya Dia tahu bahwa tempat ini adalah kuncinya Itu adalah ngarai penyeberangan gunung Ngarai ini berjarak lebih dari 2000 mil dari kota laut luas Karena tuan muda Wang, tuan tua Wang dan yang lainnya dikepung di sana oleh beberapa guru Wu Xia berkata dengan cemas Sisa masalahnya masuk akal Mendengar bahwa ayahnya dalam masalah, Wang Tian Su segera membawa penjudi tua Satu-satunya ahli tahap pembentukan inti di sisinya, untuk menyelamatkannya Tuan muda Wang, yang telah menyebabkan semua ini terjadi Baru saja menjual informasi, dan dihianati oleh pihak lain Dia ditangkap oleh aliansi rumah dagang yang marah Bersama dengan para ahli yang telah pergi untuk menerimanya Mereka dikawal ke tuan tua Wang untuk ditangani secara pribadi Orang ini bisa dibilang kurang beruntung Awalnya dia mengira bisa menyingkirkan tuan tua Wang dan Wang Tian Su dengan pisau pinjaman Lalu dengan mudah mengambil alih perusahaan dagang Rencananya dianggap berhasil Wang Tian Su dan tuan tua Wang benar-benar terkepung dan nyawa mereka terancam Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa orang-orang yang memperoleh informasinya Akan dengan mudah menghianatinya Pada saat yang sama, hal itu menyebabkan kekacauan dalam aliansi perusahaan dagang Dan menimbulkan beberapa masalah Cara semacam ini sungguh bukan sesuatu yang bisa dipikirkan oleh tuan muda manja seperti dia Apa sih yang menyebabkan pihak lain berani menyinggung 38 perusahaan dagang hingga melakukan hal ini? Mendengar ini, Zhang Fan juga secara kasar memahami keseluruhan cerita Kuncinya adalah barang yang dibawa oleh tuan tua Wang dan para pembudidaya dari 38 perusahaan dagang Bagi aliansi 38 perusahaan dagang yang mengerahkan begitu banyak orang Tentu saja bukan hal yang biasa untuk mengangkut Kemungkinan besar, hal inilah yang menyebabkan masalah ini Masalahnya adalah aliansi 38 perusahaan dagang itu sendiri tampaknya tidak memiliki terlalu banyak tuan Namun, jika mereka benar-benar marah Dengan sumber daya keuangan mereka yang hampir tak terbatas dan hubungan dengan sekte Heaven Escape Itu benar-benar bukan sesuatu yang dapat ditahan oleh para kultifator di bawah level Naschen Sol Sama seperti ketika dia mengatur agar penjudi tua itu datang ke perusahaan perdagangan Wang Dengan kekuatan Dewa Darah, dia benar-benar membiarkan orang ini pergi begitu saja Membiarkan orang ini hidup sampai hari ini dan masih bersemangat Tetapi jika itu benar-benar Naschen Sol, mengapa mereka melakukan hal seperti itu? Jika mereka benar-benar menginginkan sesuatu, apakah aliansi perusahaan dagang berani untuk tidak memberikannya kepada mereka? Pasti ada alasan untuk ini Setelah Zhang Fan mengetahuinya, dia tahu bahwa jika dia tidak pergi sendiri Dia tidak akan dapat memahami hal-hal yang lebih spesifik Mengenai apa yang membuat 38 perusahaan dagang dan para perampok itu gila, dia tidak bertanya Dengan identitas wuxia, dia kemungkinan besar tidak akan tahu Selain itu, selama dia mencapai, ngarai lintasan gunung, semuanya akan terungkap dengan sendirinya Baiklah, saudara Tian Su adalah temanku Sekarang dia dalam masalah, aku akan pergi Begitu Zhang Fan mengatakan ini, wuxia, yang telah mengawasinya dengan gugup, menghela nafas panjang lega Seluruh tubuhnya juga rileks Senior, wuxia akan pergi dengan senior Kemudian, wuxia menenangkan dirinya dan berkata Oh, Zhang Fan menatapnya dengan penuh minat, tersenyum, dan berkata, oke Alasan mengapa wuxia ini tidak pergi bersama Wang Tian Su, tetapi tetap tinggal di kota laut luas ini Seperti yang dilihat Zhang Fan sebelumnya, adalah untuk merekrut para ahli, sehingga dia bisa berkontribusi lebih banyak Sekarang Zhang Fan telah setuju untuk membantu, tidak ada artinya baginya untuk tinggal di sini Dengan identitas dan sumber daya keuangannya, paling banter, dia dapat menemukan seorang kultifator alam pembentukan fondasi setingkat lelaki tua berpakaian abu-abu dan berbicara dengannya Menyelamatkan orang itu seperti memadamkan api, ayo Karena dia sudah setuju, Zhang Fan tentu tidak akan menunda lebih lama lagi Dia berdiri dan berkata Pelangi, dengan suara angin kencang, bersiul di udara, dan tiba-tiba menghilang di kejauhan Di balik sinar cahaya itu, Oceanic City yang mengjulang tinggi dan megabagaikan gunung perlahan menyusut menjadi titik hitam kecil, dan dengan cepat lenyap dari pandangan Sangat cepat Berdiri di punggung perimoling, menatap punggung sosok di depannya, usia tak dapat menahan diri untuk memuji dalam hati Dengan adanya pembatasan kota laut luas, mereka yang tidak memiliki basis kultifasi alam formasi inti tidak dapat terbang sama sekali Bahkan jika mereka benar-benar mengeluarkan harga yang memuaskan lelaki tua berpakaian abu-abu itu, mereka tidak akan dapat melaju secepat Zhang Fan Penundaan ini saja dapat menyebabkan Wang Tiansu dan yang lainnya kehilangan nyawa mereka kapan saja Belum lagi, dalam hal basis kultifasi, kesenjangan antara kedua belah pihak seperti langit dan bumi Pada saat ini, Wu Xia merasa bersyukur atas keputusannya untuk tetap tinggal Jika tidak, dia takut akan kehilangan satu-satunya ahli yang bersedia membantu Tepat saat dia menatap bagian belakang sosok di depannya dengan wajah penuh rasa terima kasih, Zhang Fan tiba-tiba berbalik dan bertanya, apakah itu ada di sana Jarak 2000 mil itu bisa dikatakan jauh, tetapi bisa juga dikatakan dekat Di bawah kecepatan mengerikan perimoling, itu tidak memakan waktu lama Sebuah siluet besar muncul dari tanah di depan mereka Jurang Lintasan Pegunungan 597 Jurang Penusuk Gunung Sebenarnya, pertanyaan Zhang Fan hanya untuk berhati-hati Hanya dari suara gemuruh dan ledakan yang memenuhi seluruh dunia Aliran energi spiritual yang kacau di sekitarnya Dan berbagai cahaya spiritual yang telah mewarnai separuh langit Dia tahu bahwa tempat ini pastilah lokasi pertempuran yang sengit Tempat ini berada di alam liar Tidak hanya sedikit orang, bahkan binatang buas pun memandang rendah tempat ini Bagaimana mungkin ada begitu banyak ahli yang bertarung Selain Wang Tian Su dan yang lainnya, siapa lagi? Ya, ngarai penembus gunung Wajah Husia tiba-tiba dipenuhi kegembiraan Dia tidak sabar untuk segera terbang ke sisi Wang Tian Su Menarik! Zhang Fan tersenyum dan melihat ke arah-ngarai gunung yang berada di bawah Tetapi tidak langsung turun Sebaliknya, dia menemukan sesuatu yang menarik Apa yang disebut ngarai penusuk gunung di bawah? Pada kenyataannya, tampak seperti gunung mengjulang tinggi Yang tiba-tiba muncul dari dataran di atas Gunung ini mengjulang tinggi dari tanah Megah dan tak bergerak, tetapi memiliki keagungan dan kemegahannya sendiri Di poros tengah gunung ini, seolah-olah telah terpotong oleh pedang tajam Ada retakan besar yang tiba-tiba menembusnya Itu adalah ngarai penusuk gunung Ngarai ini juga merupakan sumber semua gemuruh dan cahaya spiritual yang memenuhi langit Dengan kekuatan indera ketuhanannya Tentu saja itu jauh dari apa yang dapat dibandingkan dengan Wu Xia Begitu dia tiba, dia merasakan energi spiritual yang melonjak di atas ngarai Dan segera mengenali aura yang dikenalnya darinya Ternyata dialah yang merampok tempat itu Senyum aneh muncul di wajah Zhang Fan Di ngarai, sekelompok orang berkumpul dalam tiga lingkaran Langit di luar ngarai dipenuhi desiran angin dan cahaya spiritual dari harta karun ajaib Ledakan Dengan suara teredam, seorang kultifator langsung terhantam dari pinggiran ke dalam pengepungan bagian dalam Dia jatuh ke tanah, gemetar dua kali, lalu berhenti bergerak Hanya sejumlah besar darah yang menodai tanah dalam jarak beberapa kaki Kematian orang ini tidak membuat siapapun menoleh padanya Bahkan beberapa orang yang berada tidak jauh dari tempat dia jatuh pun tidak berminat untuk menoleh padanya Tak lama kemudian, pilar api melesat ke langit Samar-samar, seseorang dapat melihat artefak seperti palu di dalam api Seolah-olah itu adalah asal mula api bumi, dengan api yang tak berujung membumbung darinya Jelas, harta karun ajaib palu api bumi ini telah memusnahkan kultifator sebelumnya dengan satu serangan Dan kekuatannya tidak berhenti di situ Harta karun itu merobek langit dengan keras dan menekan ke bawah ke arah kepala Seorang lelaki tua berambut putih dan berjanggut di dalam pengepungan Angin kencang, kobaran api, dan kekuatan senjata ajaib itu sendiri berubah menjadi tekanan yang mengagumkan Sebelum mendekat, pasir dan kerikil di tanah beterbangan Dan rambut putih pucat serta pakaian indah lelaki tua itu beterbangan ke belakang, seolah-olah akan hancur Tepat pada saat ini, bola aura hitam pekat membumbung tinggi dari sisi lelaki tua itu Bola itu berubah menjadi bentuk binatang buas di udara Bola itu menerjang ke depan dan menutupi harta karun sihir Eartvirehammer Sekilas, jelas bahwa aura hitam pekat ini memiliki atribut yin Begitu bersentuhan dengan harta karun sihir Eartvire, aura itu berubah menjadi asap dan menghilang Itu adalah kasus klasik ketika batu dihantam telur Di luar pengepungan, seberkas ringai muncul di wajah seorang kultifator setengah bayah Dan dia adalah pemilik Eartvirehammer Dia tidak menghindar ketika melihat situasi ini Dan dia mengendalikan Eartvirehammer untuk terus menghancurkan Berdasarkan momentumnya, dia bermaksud untuk menghancurkan lelaki tua itu menjadi potongan daging dan memperoleh pahala yang besar Namun, ketika aura hitam pekat menerkamnya, hasilnya di luar dugaannya Api bumi yang menyala pada harta karun ajaib itu mengubah aura hitam pekat itu menjadi gumpalan asap saat bersentuhan dengan palu api bumi Namun, dibalik asap ini, ada cahaya redup yang hampir tak terlihat oleh mata telanjang yang tiba-tiba menyentuh harta karun ajaib palu api bumi Dalam sekejap, terjadi ledakan Kemudian, Eartvirehammer yang kuat bergetar seolah-olah sedang mabuk Dengan suara, bang palu itu jatuh ke tanah Tidak peduli seberapa keras kultifator setengah bayah itu mencoba mengendalikannya Palu itu hanya bergetar sesaat sebelum kembali diam Cahaya roh ternoda Kultifator setengah bayah itu terkejut dan berteriak ketakutan Itu adalah cahaya roh ternoda dari kakek penjudi tuamu Segera setelah itu, suara mengejek memasuki telinganya Dia bahkan tidak punya waktu untuk menjawab sebelum tekanan angin dari langit mencapai tubuhnya Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat harta ajaib berbentuk dadu besar menekan turun dari langit Dia hanya punya waktu untuk mengeluarkan, ah, sebelum dia langsung terbanting ke tanah Suara mendesing Harta ajaib berbentuk dadu itu terbang kembali ke tangan penjudi tua itu Tanah tempat kultifator setengah bayah itu berdiri runtuh seperti air mancur dan darah menyembur keluar Satu serangan, terbunuh Huff, seekor katak di dasar sumur Kau pikir ke siapa, Saudara Yinglong Kau bahkan tidak bisa menaruh cahaya semangat penjudi tua itu di matamu Kau pantas mati Setelah mengambil harta ajaib itu, si penjudi tua berkata dengan bangga Terima kasih banyak atas bantuan Saudara Feng Saya tidak bisa cukup berterima kasih Orang yang berbicara adalah lelaki tua berambut putih yang sebelumnya menjadi sasaran kultifator setengah bayah itu Meskipun ia nyaris lolos dari kematian, ekspresi lelaki tua itu tidak berubah sedikitpun Seolah-olah tidak terjadi apa-apa tadi Ia membelai janggutnya yang seputih salju dan berkata kepada penjudi tua itu Haha, Pak Tua Wang terlalu sopan Kalau bukan karena Tuan Muda Wang, penjudi tua itu mungkin sudah mati di suatu tempat Itulah yang seharusnya kulakukan Penjudi tua itu tertawa Kultifasi orang tua Wang ini tidaklah hebat, tetapi sikapnya sungguh hebat Ia tenang dalam menghadapi bahaya dan tidak memperlakukan orang lain dengan arogansi atau kelemahan Ia tidak sombong maupun rendah hati Membuat orang lain merasa seperti sedang bermandikan angin musim semi Ia sepenuhnya menunjukkan sikap keluarga pedagang besar dan kepala keluarga besar Orang ini tentu saja adalah ayah Wang Tian Su Pemilik sebenarnya dari keluarga pedagang Wang, Pak Tua Wang Di sampingnya, seorang berdiri dan yang lain berlutut Kedua putranya berdiri Orang yang berdiri itu tentu saja Wang Tian Su Saat ini, melihat ayahnya sudah terbebas dari bahaya, dia menghela nafas panjang lega Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap penjudi tua itu dengan rasa terima kasih Orang yang berlutut adalah putra tertua keluarga Wang yang pernah ditemui Zhang Fan Pada saat ini, meskipun dia berlutut di tanah, seluruh tubuhnya gemetar seperti saringan Dia bahkan tidak bisa berlutut dengan mantap Wajahnya pucat, dan hanya bola matanya yang berputar-putar Seolah-olah dia sedang memikirkan cara untuk melarikan diri Di belakang mereka, juga di tengah pengepungan Ada lebih dari selusin orang dengan kultifasi rata-rata Mengenakan pakaian mewah, dan dilindungi oleh sekelompok kultifator di tengah Tak perlu dikatakan, mereka adalah pemimpin lain dari aliansi keluarga pedagang kota laut luas Saat itu, situasinya kritis Orang-orang ini tampak tenang, atau pucat, atau melihat sekeliling dengan mata berkedip-kedip Tetapi mereka tetap mempertahankan sikap dasar mereka Mereka tidak melarikan diri atau berteriak Penampilan ini dapat dianggap sesuai dengan status mereka Pak Tuawang mendengarkan perkataan penjudi tua itu dan menatap kembali ke arah putra bungsunya dengan penuh penghargaan Ia tidak mempedulikan putra sulungnya yang berlutut di tanah dan terus berkata kepada penjudi tua itu Saudara Feng, apapun yang terjadi, saat kita kembali ke kota laut luas, aku akan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya Pak Tuawang berkata dengan sungguh-sungguh Jika di lain waktu, dengan kata-kata orang tua itu, penjudi tua itu akan senang untuk waktu yang lama, tetapi sekarang Orang tua, mari kita bicarakan ini saat kita kembali Mendesah Di akhir kata-katanya, penjudi tua itu melihat kesekeliling Pandangannya terfokus pada beberapa orang, lalu dia berbalik dan mendesah Hmm Pak Tuawang mengeluarkan suara terkejut Menurutnya, situasi saat ini masih bagus Kekuatan kedua belah pihak sama Baik itu perampok atau aliansi keluarga pedagang Ada tujuh atau delapan pembudidaya formasi inti Dalam keadaan normal, karena mereka tidak bisa menang dengan mudah, pihak lain harus segera mundur Dia tidak tahu mengapa penjudi tua itu begitu pesimis Ini mengerikan Kali ini, penjudi tua itu mungkin akan mati Orang Tuawang tentu saja tidak tahu apa yang dipikirkan penjudi tua itu dalam hatinya saat ini Di mata orang lain, situasi saat ini masih bagus, dan mereka seimbang Namun di mata penjudi lama, orang-orang ini hanyalah pecundang Benar, mereka adalah orang-orang hina Menurut apa yang dia lihat ketika mengintip, bukankah mereka hanya orang-orang hina yang menyajikan teh dan air Pada waktu itulah ia bertemu dengan beberapa orang tersebut dan mengetahui latar belakang mereka Jika dia punya pilihan, dia lebih suka tidak tahu apa-apa Lagipula, beberapa orang yang berdiri di belakang orang-orang ini terlalu menakutkan Jika mereka bergerak, penjudi tua itu mengakui bahwa dia bahkan tidak akan memenuhi syarat untuk melawan Seketika, penjudi tua itu tahu apa artinya, takut bertemu hantu Sekelompok sampah Tepat pada saat ini, suara dingin dengan bau darah yang tak ada habisnya tiba-tiba terdengar di ngarai gunung Tanpa disadari, kabut merah yang mencair memenuhi udara Seolah-olah dalam sekejap, ngarai yang sunyi itu telah berubah menjadi pantai laut darah Ledakan Sebelum suara itu menghilang, suara siulan tajam memecah udara, bagaikan embusan angin, dan tiba-tiba menembus jurang Mata penjudi tua, lelaki tua Wang, Wang Tian Su, dan yang lainnya tiba-tiba kabur Di langit yang dipenuhi cahaya darah, bayangan darah yang tak terhitung jumlahnya bergerak maju mundur Dan teriakan aneh itu sangat memekakkan telinga Darah, Tuhan, Anak Melihat kekuatan gaib yang seperti sinyal ini, penjudi tua itu dengan getir membacakan nama orang yang datang Dulu, dia diselamatkan oleh seorang bangsawan, kali ini dia takut Begitu bayangan darah ini muncul, mereka seringan bulu Dalam kabut darah yang tak terbatas dan hembusan angin, mereka berkedip tak terduga Tiba-tiba di timur, dan tiba-tiba di barat Ketika mereka bertemu orang yang masih hidup, mereka akan menerkamnya Hahaha Di tengah tawa liar, bayangan darah yang menutupi seluruh ngarai tampak telah menerima perintah Mereka berpencar dan berkumpul bersama, dan berkumpul pada sosok yang berjalan ke ngarai dari luar Orang yang datang adalah seorang pemuda tampan dan jahat Wajahnya pucat, dan hanya bibirnya yang tipis yang tampak cerah seolah-olah diwarnai dengan darah Matanya sesekali memancarkan cahaya merah darah, dan kemanapun tatapannya tertuju Seolah-olah dia bisa melihat isi hati orang-orang Dia mengenakan jubah merah darah yang tampaknya telah diwarnai dengan darah Jubah berbintik-bintik coklat kemerahan itu benar-benar tampak telah diwarnai dengan darah Dan sebelum dia mendekat, bau darah sudah bisa dirasakan Dewa darah Orang ini jelas adalah dewa darah yang mengejar penjudi tua itu dan bertarung dengan Sang Fan Begitu tokoh terkenal yang berdiri di puncak alam formasi inti ini muncul Hati semua orang tiba-tiba tenggelam, dan keputus asaan muncul di wajah kebanyakan orang pada saat yang sama Kami tidak melakukan tugas kami dengan baik Mohon maaf, guru Semua orang yang merampok dan menyerang berlutut di tanah dan berkata dengan takut dan gentar Semua bayangan darah kembali ke tubuh dewa darah, dan dia meregangkan tubuhnya dengan nyaman Pada saat yang sama, tujuh atau delapan sosok di udara jatuh tak berdaya dari langit dan menghantam tanah seperti karung yang rusak Erangan teredam yang tersebar tampaknya langsung mengetuk hati semua orang, dan rasa takut dan panik yang tak terlihat menyebar Dengan satu serangan, lebih dari separuh penjaga perusahaan dagang tewas 598 Dewa darah muncul dan langit dipenuhi bayangan darah Hanya dengan satu serangan, lebih dari separuh penjaga dari perusahaan dagang tewas Suwa, wajah semua orang dari aliansi pedagang langsung berubah pucat Wajah mereka sepucat dewa darah, yang tertawa histeris Adegan para penjaga yang jatuh ke tanah seperti pangsit terputar kembali di benak semua orang Saat dewa darah muncul, kengeriannya membuat semua orang gemetar Pada saat itu, bayangan darah yang tak terhitung jumlahnya mengamuk di ngarai Saat bayangan darah menyentuh para penjaga, apakah mereka adalah kultifator golden core atau foundation establishment, mereka semua mengerut Waktu yang dibutuhkan bayangan darah untuk menerkam dan kemudian melewati tubuh-tubuh itu lebih singkat daripada waktu yang dibutuhkan untuk menjentikkan jari Namun, dalam waktu sesingkat itu, semua kultifator yang diterkamnya merasa seolah-olah ratusan tahun telah berlalu Daging, darah, esensi, dan jiwa mereka semuanya diserap oleh bayangan darah dan berubah menjadi mayat kering Ketika bayangan darah menerkam keluar, seolah-olah seluruh esensi para pembudidaya telah diambil, meninggalkan tumpukan daging mati yang jatuh tak berdaya ke tanah Yang lebih mengejutkan semua orang adalah pada saat itu, mereka dengan jelas melihat bahwa salah satu kultifator yang terjatuh adalah bawahan Dewa Darah Saat itu, keduanya bertarung dengan sengit dan sangat dekat satu sama lain Bawahan Dewa Darah memiliki bala bantuan yang kuat dan sangat termotivasi untuk menekan para penjaga perusahaan perdagangan Tanpa diduga, Dewa Darah sama sekali tidak ragu-ragu dan langsung mengendalikan bayangan darah untuk menembus kedua penjaga itu Dalam sekejap mata, mereka berdua, yang masih saling bertarung, tiba-tiba kehilangan nyawa Mereka berpelukan saat jatuh dari langit, menghantam bebatuan keras di tanah dan pecah menjadi genangan air Ada aku di dalam dirimu, dan kamu di dalam diriku Tidak ada perbedaan di antara mereka Kalau dia saja kejam terhadap rakyatnya sendiri, bagaimana mungkin dia bisa begitu kejam terhadap musuhnya Ketika mereka memahami hal ini, hati semua pembudidaya di pihak pedagang menjadi dingin Kaki mereka gemetar, dan mereka mundur beberapa langkah berturut-turut, hampir tidak mampu menopang diri mereka sendiri Belum lagi mereka, bahkan para kultifator di pihak Dewa Darah pun sangat hormat dan tidak berani mengangkat kepala Aura iblisnya kuat sekali Di antara kerumunan, hanya Tuan Wang Seng, Wang Tian Su, dan si penjudi tua yang berdiri diam dan tidak mundur karena terkejut Tuan Tua Wang telah melihat banyak situasi Tidak peduli seberapa mengerikan situasinya, tidak peduli seberapa serius bahayanya, dia telah melalui semuanya Tentu saja, dia tidak akan mudah terintimidasi Dia berdiri di sana tanpa bergerak Karena lelaki tua itu tidak mundur, Wang Tian Su, sebagai putranya, hanya bisa tetap di sisinya Di sisi lain, Tuan Muda Tertua Wang, yang berlutut di tanah, ingin merangkak pergi dengan tangan dan kakinya, seolah-olah dia takut terlibat Namun, tubuhnya telah diganggu oleh orang-orang dari perusahaan dagang itu Dia seperti ikan di lumpur kering, menggelepar untuk waktu yang lama, tetapi dia tidak bisa bergerak sama sekali Di antara mereka bertiga, yang paling tidak berdaya adalah si penjudi tua Niat awalnya adalah berlari secepat mungkin, tetapi dia tahu bahwa mustahil untuk melarikan diri dari seorang ahli seperti Dewa Darah Jika dia menjulurkan kepalanya, dia akan ditusuk, dan jika dia mengecilkan kepalanya, dia akan tetap ditusuk Dia mungkin juga menjadi penjahat yang lebih kejam Dewa Darah, apa yang kau inginkan? Kata-kata ini diteriakan oleh Tuan Tua Wang yang semakin tua dan semakin bertekad Mengapa? Haha! Dewa Darah tampaknya mendengar sesuatu yang lucu Alih-alih menjawab, dia malah tertawa Melihat reaksinya, wajah Tuan Tua Wang langsung menjadi gelap Dengan statusnya, siapa yang berani bertindak seperti ini di depannya Akan tetapi, dia berada di rumah orang lain dan tidak dapat berbuat apa-apa Setelah sekian lama, Dewa Darah perlahan-lahan menjadi tenang dan membungkuk dengan anggun Dewa Darah memberi salam kepada Tuan Tua Wang dan semua manajer perusahaan perdagangan Awalnya saya tidak ingin bermusuhan dengan Anda, tetapi lihatlah Penjudisialan itu benar-benar hidup selama lebih dari 10 tahun setelah bersembunyi di keluar gawang Ini semua karena, kau memaksaku melakukan ini Saat dia berbicara, sikap sopannya menghilang, dan suaranya tiba-tiba menjadi kasar Rasanya seperti musim dingin yang terdingin Angin dingin bersiul, dan dingin di dalam dan di luar Niat membunuh yang luar biasa melonjak, dan semua yang ada di hadapan mereka berlumuran darah Beberapa batu yang lapuk langsung hancur menjadi bubuk di bawah tekanan ini, berhamburan menjadi kabut Semua orang terkejut, dan beberapa orang langsung jatuh ke tanah karena tekanan ganda Mereka dalam kondisi yang menyedihkan Dewa Darah, apa sebenarnya yang kau inginkan? Sambil menarik napas dalam-dalam, Tuan Tua Wang memaksakan diri mengucapkan kata-kata ini di bawah tekanan niat membunuh yang kuat Apa yang saya inginkan? Kamu tidak tahu Mata Dewa Darah menoleh dan fokus pada Tuan Tua Wang Dari semua hal yang seharusnya tidak kau lakukan, aliansi perusahaan dagangmu seharusnya tidak merebut benih teratai hijau dariku Benih teratai hijau Benih teratai hijau dari Ganlin Universal Green Lotus Aku sudah mempersiapkan segala cara yang mungkin dan hampir berhasil, tetapi kau si Tua Bangka itu malah ikut campur dan merampasnya Kau bahkan berani membunuh bawahanku Huff, apakah Anda sungguh berpikir saya tidak berani menyinggung aliansi perusahaan dagang Anda? Benar-benar lelucon Saat dia mengucapkan kata-kata ini, energi darah di langit tampaknya telah merasakan kemarahan di hati Dewa Darah Tiba-tiba, energi itu melonjak dan menjadi setebal dan lengket seperti awan Energi itu menerkam tubuhnya seperti lumpur, membuatnya merasa sangat tidak nyaman Benih teratai hijau Universal Ganlin Begitu nama harta karun ini diumumkan, ekspresi semua orang berubah drastis Ini adalah harta karun yang telah susah payah diperoleh oleh aliansi perusahaan dagang Mereka tidak pernah menyangka bahwa kali ini harta karun itu akan menjadi penyebabnya Seketika, mata semua orang tertuju pada Tuan Tuawang Makna dibalik ini tak terlukiskan Serahkan benih teratai hijau itu Apakah kau menungguku mengambilnya sendiri? Dewa Darah menyilangkan lengannya di depan dada, seolah-olah sedang bermain kucing-kucingan Dia memang tidak perlu peduli Setelah membunuh hampir semua perlawanan Orang-orang yang tersisa dari aliansi perusahaan dagang tidak akan mampu mengatasinya bahkan jika mereka menyerang bersama Mendengar ini, Tuan Tuawang, yang tadinya diam, akhirnya tenang Seolah-olah dia telah membuat keputusan, dia mencibir Dewa Darah, jika aku menyerahkan benih teratai hijau universal Ganlin, apakah kau akan membiarkan kami hidup? Huff, datanglah dan ambillah sendiri Aku tidak keberatan memberitahumu bahwa benih teratai hijau itu ada bersamaku Kau boleh mengambilnya sendiri jika kau membunuhku Pada titik ini, Tuan Tuawang melangkah maju Auranya melonjak dan dipenuhi dengan aura yang tak kenal ampun Basis kultifasi lelaki tua itu pas-pasan Tetapi saat dia berdiri di sana, menghalangi kerumunan Dia memancarkan aura seperti gunung yang tidak dapat dengan mudah dipermalukan Setelah dia berkata demikian, semua orang paham bahwa dengan kekejaman Dewa Darah Akankah dia membiarkan mereka pergi sekalipun mereka menyerahkan benih teratai hijau? Bagus, Pak Tuawang, kau telah membuatku memandangmu dengan cara yang berbeda Lumayan, aku akan menghiburmu sendiri Tidak akan sia-sia jika mati di tanganku Ekspresi Dewa Darah berubah sedikit, tetapi kesombongannya tidak berubah Dewa Darah, lakukan saja apa yang kau inginkan Aku telah melihat semua jenis badai dan tidak akan tertipu olehmu Jika kita mati di tanganmu hari ini, tunggu saja pembalasan dari aliansi perusahaan dagang Jangan berpikir bahwa kami tidak dapat melakukan apapun padamu hanya karena Dewa Darah sejati ada di sini Bahkan dalam menghadapi kematian yang pasti, kata-kata Tuan Tuawang sama sekali tidak malu-malu Dia berbicara dengan percaya diri, membuat penjudi tua itu mengaguminya Hantu tua itu, apakah menurutmu aku akan bergantung padanya? Hahaha Karena kau berani menyerang, aku tidak takut dengan pembalasan dendamu Setelah ini selesai, aku akan pergi jauh Dunia ini begitu luas, dan tidak ada tempat yang tidak bisa kudatangi Datanglah dan temui aku jika kau mampu Dewa Darah sama sekali tidak peduli dengan ancaman Tuan Tuawang Sebaliknya, dia malah menggoda Mendengar ini, ekspresi Tuan Tuawang sedikit muram, tetapi dia tidak terlalu terkejut Karena Dewa Darah berani menghentikan mereka, dia tidak akan takut dengan pembalasan dendam mereka Ini sudah diduga Dengan identitas Dewa Darah, dia tidak akan begitu naif untuk berpikir bahwa membunuh mereka semua akan baik-baik saja Di antara orang-orang dari aliansi pedagang, ada pena Tuawang, kepala aliansi pedagang, serta lebih dari sepuluh manajer lainnya Tak satu pun dari mereka adalah orang biasa Meskipun mereka tidak terlalu kuat, mereka memiliki semua jenis metode komunikasi Bahkan makhluk tercerahkan jiwa baru lahir tidak dapat menghentikan mereka menyebarkan berita Pada saat ini, Dewa Darah membunuh mereka Berita ini mungkin telah sampai ke kepala semua aliansi pedagang Untuk apa kamu menginginkan benih teratai hijau dunia? Memikirkan hal ini, Tuan Tuawang tiba-tiba bertanya Saat kata-kata Dewa Darah memasuki telinganya, dia langsung mengerti bahwa orang ini ingin meninggalkan alam lautan luas dan pergi jauh Jika dia melakukan itu, dia harus memulai dari awal lagi Segala hal lainnya baik-baik saja Tetapi kehilangan identitas Dewa Darah Kultifator Sempurna sebagai murid dari Kultifator Jiwa baru lahir sempurna jelas merupakan kehilangan yang sangat besar Dewa Darah mampu bertahan hidup sampai sekarang karena tekniknya yang kuat Dan karena dia memiliki seorang guru Kultifator Jiwa baru lahir sempurna sebagai gurunya Sekarang setelah Dewa Darah membuat keputusan seperti itu Itu bukanlah sesuatu yang dapat ditebus oleh benih teratai hijau dunia Dia seratus persen yakin bahwa dia memiliki sesuatu yang penting untuk dilakukan Rencana Tuan Tua Wang untuk mendapatkan informasi dari Dewa Darah tidak luput dari pandangan Dewa Darah Dia tidak ingin membuang waktu lagi dengan orang-orang ini Jadi dia berteriak Orang tua, apakah kamu ingin tahu? Pergilah selidiki sendiri saat kau sampai di sembilan neraka Ha! Begitu dia selesai berbicara, dia menghela nafas dan menggoyangkan lengannya Dalam sepersekian detik, bayangan darah yang tak terhitung jumlahnya keluar dari tubuhnya Mengadu kabut darah di ngarai dan menerjang dengan cara yang luar biasa Ah! Dalam sekejap, beberapa jeritan memilukan terdengar Beberapa penjaga terakhir dari perusahaan perdagangan itu tewas di bawah bayang-bayang darah Dalam sekejap mata, wajah lelaki tua itu dan yang lainnya berlumuran darah Mata mereka memantulkan bayangan hantu berwarna merah darah Mati, mati! Si penjudi tua meraung dan mengangkat tangannya Dadu dan cangkir dadu beterbangan keluar Pada saat yang sama, dia melangkah maju dan berdiri di depan Tuan Tua Wang Kispiritual di sekelilingnya bergetar dan berubah menjadi lapisan penghalang Menghalangi Tuan Tua Wang Jangan tertipu oleh tindakannya Faktanya, dia hanya berusaha sebaik mungkin Melihat wajahnya dan memejamkan matanya saja sudah cukup untuk mengetahui apa yang sedang direncanakannya Dia hanya menunggu kematian Setelah beberapa saat, penjudi tua yang sedang menunggu kematian tiba-tiba menyadari ada sesuatu yang salah Yang berbeda adalah kali ini, tidak peduli bagaimana orang mendengarkannya, itu sangat menyedihkan Seolah-olah itu menghadapi rasa sakit yang tak berujung, dan itu akan hilang kapan saja Mungkinkah? Penjudi tua sangat gembira Tiba-tiba dia membuka matanya dan melihat cahaya terang di depannya Bayangan darah yang tak terhitung jumlahnya tidak dapat menghindar tepat waktu dan musnah Dalam cahaya itu, sosok yang dikenalnya muncul di depannya Zhang Fan 599 Corona itu muncul, bersinar terang seperti matahari terbit Ia menerobos kabut dan muncul di hadapan Penatu Awang dan yang lainnya pada saat yang paling kritis Tak perlu dikatakan lagi, ini adalah Zhang Fan yang akhirnya mengambil tindakan Ketika dia tiba, dia berada tepat di belakang Dewa Darah, jadi dia langsung melihat teknik bayangan darah Meskipun dia masih agak jauh dari ngarai, dia langsung mengerti bahwa dia akan menemui Teman lamanya, Dewa Darah Bersembunyi di samping, dia secara kasar memahami sebab dan akibat setelah mendengarkan beberapa patah kata Zhang Fan tentu saja tidak akan membiarkan Wang Tian Su dan yang lainnya mati di depannya, jadi dia bergerak Pancaran Corona itu benar dan terang, menerobos semua roh jahat yang keras kepala Sekelompok bayangan darah, yang beberapa saat lalu sangat menakutkan, dimusnahkan satu persatu di depannya seperti akhir musim dingin dan datangnya musim semi di bawah sinar matahari Ying, panjang Dua kata sederhana itu meledak di udara seolah-olah terjepit di antara gigi Kemarahan dan depresi Dewa Darah tidak diragukan lagi dilebih-lebihkan Tak perlu dikatakan lagi, seperti sebelumnya, Dewa Darah mengenali tubuh asli Zhang Fan sebagai doppelganger Yinglong Setelah kejadian di Pulau Tandus Besar, Zhang Fan telah memutuskan untuk tidak menggunakan doppelgangernya untuk berjalan di depan orang lain Lagi pula, dengan kekuatan supernaturalnya saat ini, hal itu tidak diperlukan Kedua, jarak antara doppelgangernya dan tubuh aslinya semakin melebar Kekuatan supernatural yang lebih kuat membutuhkan dukungan dari tubuh aslinya Jika dia menggunakan doppelgangernya lagi, itu akan mengikat tangan dan kakinya sendiri Namun, dia tidak mempermasalahkan kesalahan orang lain Tepatnya, inilah yang dia inginkan Sebelumnya, kata-kata pihak lain masuk ke telinga Zhang Fan tanpa kesalahan sedikitpun Dewa Darah ini jelas memiliki sesuatu yang penting untuk dilakukan, dan kemungkinan besar itu adalah sesuatu yang telah dia sentuh saat itu Itu juga alasan mengapa keluarga Licun dimusnahkan dan mengapa Dewa Darah telah menyapu semua harta karun di pasar Saat itu, dia mendengar bahwa ubur-ubur, Yin Heng, dan yang lainnya sedang mencarinya Saat itu, dia ingin berpartisipasi Namun, kekuatan supernaturalnya sendiri tidak cukup, dan masih pagi, jadi dia tidak sengaja menunjukkan dirinya Sekaranglah kesempatannya Dewa Darah pada dasarnya telah mengantarkan dirinya sendiri ke pintunya, jadi tidak apa-apa jika dia salah mengira dia Sangat tepat untuk memanfaatkan situasi dan melihat trik apa yang mereka mainkan Di bahunya, peri moling kecil berhenti Zhang Fan tersenyum dan berkata, Dewa Darah, kita belum bertemu selama lebih dari satu dekade Sambil berbicara, dia melambaikan lengan bajunya Lengan bajunya tiba-tiba terbuka, dan beberapa mayat jatuh ke tanah Mereka bahkan tidak bisa bergerak Mereka jelas sudah mati Orang-orang ini adalah bawahan yang telah berlutut di hadapan Dewa Darah Ketika Dewa Darah menyerang, mereka juga menyerang pada saat yang sama Mereka bertabrakan dengan tangan Zhang Fan dan dimasukkan ke dalam lengan bajunya tanpa menimbulkan riak sedikitpun Kamu masih belum membaik Dewa Darah telah melihat lengan langit dan bumi sebelumnya Jika dia tidak memiliki kartu truf saat itu, nasibnya tidak akan berbeda dari bawahan ini Jadi, dia tidak terkejut Dia hanya menatap Zhang Fan, tetapi tidak mengatakan apa-apa Tuan Muda Tepat saat Zhang Fan dan Dewa Darah bertarung, Wuxia lari darinya dan berlari ke sisi Wang Tiansu Dia merasakan tubuh Wang Tiansu dari atas ke bawah Setelah memastikan bahwa kulit Wang Tiansu tidak tergores Dia menghela napas lega, dan wajahnya kembali merona Zhang, kakak Yinglong, terima kasih telah datang menyelamatkanku Aku tidak akan pernah melupakan ini Reaksi Wang Tiansu cepat Dari balasan Zhang Fan, dia tahu bahwa Zhang Fan tidak ingin Zhang Fan mengetahui identitas aslinya Jadi dia segera mengubah kata-katanya Sebenarnya, dia terlalu banyak berpikir Bagaimana mungkin dia bisa dengan mudah mengubah kesan pertamanya Dewa Darah sudah lama mengira bahwa tubuh asli Zhang Fan adalah avatar baru Bahkan jika dia memanggil Zhang Fan dengan nama yang salah, itu tidak masalah Penjudi tua itu jauh lebih sederhana Dia sama sekali tidak tahu identitas asli Zhang Fan Dia melangkah maju dua langkah dan berkata dengan wajah penuh kegembiraan Saudara Yinglong, untungnya kamu datang tepat waktu dan menyelamatkan hidupku lagi Zhang Fan tersenyum Tetapi sebelum dia bisa mengatakan apapun, dia mendengar dewa darah mendengus Yinglong, apakah kamu mencoba merusak rencanaku lagi? Kau harus tahu bahwa ini berbeda dari terakhir kali Jika kau bersikeras ikut campur, kau tidak akan menghadapiku sendirian Jangan bilang aku tidak memperingatkanmu Hahaha Mendengar ini, Zhang Fan tidak marah Sebaliknya, dia tertawa Saya harus melakukan apa yang harus saya lakukan Saya akan menerima apapun yang terjadi Yinglong, apakah kamu sudah memikirkannya? Apakah kamu akan melawan kami? Dewa darah meraung dan melangkah maju Bayangan darah menari-nari di sekelilingnya Dan bahkan ada lampu hati dengan permata berwarna darah yang tak terhitung jumlahnya melayang di atasnya Lampu jantung api darah setan langit Ekspresi Zhang Fan menjadi serius Dia tertawa Apa? Dewa darah? Apakah kau ingin bertarung denganku? Haha, kalau begitu, mari kita selesaikan pertempuran yang belum selesai lebih dari satu dekade lalu Pertempuran yang belum selesai, macam apa itu? Bukankah dewa darah yang melarikan diri? Bahkan saat ini, Zhang Fan tidak lupa memprovokasi pihak lain Zhang Fan awalnya mengira bahwa dengan temperamen dewa darah yang keras, dia tidak akan ragu untuk bergerak Meskipun Zhang Fan yakin bahwa dewa darah bukan lagi lawannya, dia tetap berhati-hati dan tidak berani meremehkannya Tanpa diduga, dewa darah menarik nafas dalam-dalam dan menahan amarah di wajahnya Dia berkata sambil menahan amarahnya, lupakan saja, aku tidak akan berdebat denganmu Mari kita lihat apa yang bisa kamu lakukan saat kekasih lamamu datang Hmm, sambil mendengus dingin, dia mundur seolah-olah dia benar-benar tidak ingin bertarung Kekasih lama Zhang Fan terkejut dan bereaksi Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menunjukkan ekspresi aneh Kekasih lama Yinglong tentu saja adalah master istana air ilahi, ubur-ubur Yin Heng Dia juga ingin datang Untuk sesaat, Zhang Fan benar-benar merasa sakit kepala Adegan pertemuannya dengan Jin Ke R tiba-tiba muncul di benaknya Bukan saja ia keliru mengenali seorang anak perempuan Tetapi apakah ia akan menampilkan pertunjukan yang bagus tentang reuni suami istri itu nantinya Saat dia terdiam, pikiran Zhang Fan berubah cepat dan dia mulai merenung Reaksi Dewa Darah ini agak aneh Pertama, dia tidak memiliki keyakinan penuh untuk menang Bagaimanapun, mereka telah bertemu di jalan dan bertarung Orang yang melarikan diri dalam keadaan menyedihkan adalah Dewa Darah, bukan Zhang Fan Kedua, itu pasti terkait dengan hal besar yang akan mereka lakukan Saat itu, penjudi tua mendengar sesuatu tentang mereka yang mencari Yinglong Sangat mungkin mereka perlu meminjam kemampuan ilahi api bumi milik Yinglong Perilaku Dewa Darah yang menelan penghinaan sangat berbeda dari perilakunya yang biasa Sepertinya inilah alasannya Suasana segera menjadi sunyi Orang-orang dari aliansi pedagang akhirnya bereaksi dari pengalaman hampir mati mereka Ketika mereka melihat kebuntuan ini, tiba-tiba terjadi keributan Seperti semut di wajan panas, mereka jelas tidak tahan dan ingin melarikan diri Bagaimanapun, ini adalah kesempatan terbaik Dewa Darah ditahan oleh Zhang Fan, dan yang lainnya terbunuh Ini adalah kesempatan yang bagus Jika mereka menunggu sampai orang-orang pihak lain tiba, bahkan Zhang Fan mungkin tidak dapat melindungi mereka Semuanya, harap tenang Melihat situasi semakin tak terkendali, Dewa Darah mencibir Zhang Fan sedikit mengernyit Pada saat kritis ini, tetua Wang melangkah maju dan menenangkan semua orang Kemudian, dia berjalan ke arah Zhang Fan dan berkata Terima kasih telah menyelamatkan hidupku Dia membungkuk dalam-dalam dan berkata Bagaimana menurutmu sekarang, rekan kultifator Melihat penatu Wang seperti ini, alis Zhang Fan sedikit mengendur Dibandingkan dengan orang-orang di belakangnya, penatu Wang jelas jauh lebih masuk akal Setidaknya dia tahu untuk meminta pendapatnya Jika mereka berbalik dan berlari tanpa berkata apa-apa Tidak pasti apakah Zhang Fan akan menghentikan Dewa Darah untuk mereka Zhang Fan membuka dan menutup mulutnya Tepat saat dia hendak mengatakan sesuatu, Dewa Darah tiba-tiba mencibir Berlari, mengapa kamu tidak lari? Kamu pikir aku datang ke sini sendirian Jika kau bisa berlari lebih dari 5 km, gelarku sebagai Dewa Darah akan ditulis terbalik Setelah dia mengatakan ini, hati semua orang menjadi hancur Mereka tahu bahwa dengan identitas Dewa Darah, dia tidak perlu menyombongkan diri dalam situasi ini Ada 90% hingga 90% kemungkinan bahwa dia mengatakan yang sebenarnya Lupakan Zhang Fan menghela nafas Dia melirik Wang Tiansu dan yang lainnya dan berpikir bahwa dia harus lari bersama mereka nanti Dia tahu lebih banyak daripada Patu Awang dan yang lainnya Di sisi lain ngarai, beberapa aura kuat muncul seolah memanggil Dewa Darah Ketika Zhang Fan muncul, Dewa Darah mengira dia tidak bisa melakukan apapun padanya dan mengirimkan pesan Setelah pemeriksaan singkat, Zhang Fan memastikan bahwa ada 3 atau 4 kultifator kuat yang tidak lebih lemah dari Dewa Darah Mereka semua adalah kultifator formasi inti puncak, dan untuk beberapa alasan, mereka berkumpul bersama Dalam situasi seperti itu, jika benar-benar terjadi perkelahian Dengan basis kultifasi Zhang Fan saat ini, dia hanya bisa melarikan diri bersama anak buahnya Tidak mungkin baginya untuk melindungi semua orang dan memenangkan pertempuran pada saat yang sama Hah! Pada saat ini, Zhang Fan dan Dewa Darah berseru pada saat yang sama dan melihat ke sisi lain ngarai Di sana, di arah yang berlawanan dengan aura, terdengar suara sesuatu yang merobek udara Pada saat yang sama, ekspresi Zhang Fan dan Dewa Darah berubah Mereka berdua tahu siapa orang itu Itu dia! Mengapa dia ada di sini? Suatu pemandangan tiba-tiba muncul dalam pikiran Zhang Fan Dia adalah seorang gadis kecil berusia sekitar 11 atau 12 tahun Dia memiliki wajah oval, alis halus, dan mata yang bening seperti lukisan Ekspresinya lucu dan mengemaskan Dia mengenakan pakaian kuning muda dan menunggangi serigala putih kecil yang agung Dia bersorak dan melompat dengan gembira, seolah-olah dia tidak akan pernah tahu apa yang disebut kekhawatiran Jin Ke R. Si Serigala Putih Orang itu adalah putri kesayangan Yinglong, Jin Ke R., yang pernah ditemuinya di atas kapal Zhang Fan tidak dapat menahan rasa sakit kepala ketika dia berpikir bahwa gadis kecil inilah yang datang Bahkan ekspresi Dewa Darah sedikit aneh Setelah beberapa saat, Yuner yang secantik matahari terbenam Tiba-tiba melompat keluar dari ujung ngarai dan melompat ke mata Zhang Fan Dengan sangat cepat, wajah kecil kemerahan itu, penuh kelembutan dan keindahan Bagaikan bunga terindah, mekar di depan mata semua orang Ayah, ayah, enam ratus, ayah, ayah Sebuah nama yang menyebabkan Zhang Fan tampak sangat murung terdengar dari jauh saat kegembiraan muncul di wajah mengemaskan Jin Ke R. Cepat, cepat, cepat Gadis kecil yang mengemaskan itu menghentakkan kakinya sekuat tenaga Serigala putih kecil di bawahnya menundukkan kepalanya dan merintih saat menundukkan kepalanya dan berlari Keempat kakinya yang panjang meninggalkan bayangan saat ia langsung melintasi jarak yang jauh dan tiba di depan Zhang Fan dan yang lainnya Ledakan Pecahan-pecahan batu beterbangan kemana-mana saat cakar Serigala putih kecil itu menancap kuat ke tanah Dari gerakan ekstrim hingga keheningan ekstrim, kelembaman yang luar biasa menyebabkan Jin Ke R. berlari Seketika, tawa seperti lonceng memenuhi lembah yang dipenuhi bau darah Seperti angin musim semi, bunga-bunga bermekaran, dan suasana yang menindas langsung terangkat Semuanya tidak berbeda dari sebelumnya Jin Ke R. merentangkan kedua tangannya ke udara dan tiba-tiba menerkam ke depan Zhang Fan tersenyum getir, tetapi dia tidak bisa minggir apapun yang terjadi Dia hanya bisa membiarkan gadis kecil yang mengemaskan itu melemparkan dirinya ke dalam pelukannya Lengannya yang lembut melingkari lehernya dan bergoyang seperti koala Di bawah, hidung Serigala putih kecil itu berkedut saat ia dengan putus asa meludahkan lidahnya yang berwarna merah darah dan terengah-engah Jelas bahwa gadis kecil ini telah mendesaknya sepanjang jalan Ayah, ayah, ke R. sangat merindukan kalian Bersandar pada lengan Zhang Fan, Jin Ke R. mengerucutkan bibir merah lembutnya dan mengusap-usap tubuhnya dengan genit Ke R. bagaimana kamu menemukanku? Zhang Fan tidak tahan diganggu olehnya Jika Dewa Darah mengambil kesempatan untuk menyerang sekarang, itu sudah cukup untuk membuatnya bingung untuk sementara waktu Jadi dia buru-buru mengganti topik pembicaraan Saat berbicara, dia tidak lupa melirik Blood God Namun, dia melihat Blood God menyilangkan tangannya dan menatapnya dengan senyum palsu Namun, dia tidak berniat menyerang Zhang Fan mengangkat alisnya dan segera mengerti apa yang sedang terjadi Tampaknya aura yang mendekat dengan cepat itu milik Master Istana Air Ilahi, Ubur-ubur Yin Heng Kalau tidak, Dewa Darah tidak akan berperilaku baik Dari sudut pandangnya, jika dia bertindak sekarang dan melukai putri kecil, Jin Ke, mau tidak mau dia harus berhadapan dengan pasangan suami istri itu nanti Dia bahkan mungkin tidak sebanding dengan salah satu dari mereka Jika ada dua, akan sulit baginya untuk melarikan diri Selain itu, dia memiliki bala bantuan yang kuat di belakangnya Tentu saja, dia senang memanfaatkan situasi tersebut Aku tidak tahu cara mencubit Semuanya ditemukan oleh Little White Hidungnya sangat sensitif Sambil berbicara, Jin Ke R tidak lupa menjulurkan kaki kecilnya yang memakai sepatu bot kecil untuk menginjak hidung serigala putih kecil itu sambil memegang Zhang Fan Kemudian, melihat serigala putih kecil itu tidak berani menghindar dan bersin belasan kali berturut-turut Dia tertawa kecil Hah! Ekspresi wajah Zhang Fan berubah saat dia menatap kakinya Serigala putih kecil jelas merupakan binatang buas yang perkasa dan kuat Tetapi karena beberapa alasan yang tidak diketahui Ia seperti karung tinju di bawah kaki gadis kecil, Jin Ke R Dia tidak menyangka benda itu memiliki kemampuan seperti itu Avatar pembudidaya pedang selalu tersembunyi di taman bodi Meskipun taman bodi tidak terisolasi seperti sarang burung gagak, aura yang keluar sangat lemah sehingga bahkan dia tidak dapat mendeteksinya Namun, serigala putih kecil ini mampu mendeteksinya secara langsung dari jarak beberapa mil Kemampuan ini tidak dapat dijelaskan dengan mengatakan bahwa itu adalah bakat Gadis kecil, mengapa kamu tidak tinggal di istana air ilahi? Apa yang kamu lakukan di sini? Apakah kamu tidak takut ibumu akan memukulmu? Zhang Fan tidak dapat menahan diri untuk tidak tercengang ketika mendengar ini Apakah ini sesuatu yang dapat dikatakan oleh Dewa Darah, yang membunuh tanpa berkedip? Paman Dewa Darah adalah yang terburuk Ke R mengabaikanmu Jin Ke R membenamkan kepalanya di dada Zhang Fan dan berkata dengan suara teredam Ia, aku baru saja tidak sengaja menginjak salah satu kurakuramu hingga mati Apa perlu menyimpan dendam padaku selama lebih dari 10 tahun? Paling-paling aku akan memberimu satu lagi yang besar Yang besar? Seberapa besar? Apakah sebesar Paman Dewa Darah? Jin Ke R mengangkat kepalanya dan bertanya dengan rasa ingin tahu Ya, ya, pasti ada kurakura sebesar aku Hmm, pada titik ini, Dewa Darah menyadari ada sesuatu yang salah Ketika dia melihat mata polos Jin Ke R, dia tidak tahu harus berkata apa dan hanya bisa menutup mulutnya dengan canggung Zhang Fan tersenyum saat melihat ini, tetapi dalam hatinya dia waspada Dewa Darah ini berubah dari penampilannya yang ganas dan tampak sangat alami Seperti seorang Paman yang tidak bisa berbuat apa-apa kepada keponakannya Ini tidak mungkin sebuah sandiwara Kalau dipikir-pikir, dia pasti memiliki hubungan yang sangat dekat dengan ubur-ubur Yin Heng Itulah sebabnya dia begitu akrab dengan Jin Ke R Baiklah, gadis kecil, kau masih belum memberitahu Paman mengapa kau kabur Ibumu sudah berulang kali memerintahkanmu untuk tidak meninggalkan Istana Air Suci sebelum dia kembali Saat dia berbicara, ekspresi Dewa Darah berubah serius Aku menyelinap keluar, kalian tidak mengizinkanku pergi, tetapi aku bersikeras untuk pergi Sekarang setelah aku menemukan ayah, aku ingin ayah menemaniku Jin Ke R menampakkan ekspresi genit dan licik Dia melingkarkan tangannya di leher Zhang Fan dan bergoyang genit He he, ayahmu tentu harus pergi, tapi Dewa Darah menatap Zhang Fan dengan penuh arti dan menambahkan Tapi kamu tidak akan bisa pergi Paman Dewa Darah, kau ingin menangkapku Jin Ke R segera menjadi waspada Dia tidak hanya memeluknya lebih erat, dia bahkan bersiul dan memanggil serigala putih kecil di depannya Dari kelihatannya, seolah-olah dia akan membiarkan serigala putih kecil menggigitnya jika terjadi sesuatu yang salah He he, ini bukan giliranku Nak, kau bilang saja pada ibumu sendiri Dewa Darah terkekeh dan melihat ke ujung ngarai lainnya Di sana, suara angin menderu pelan-pelan berubah menjadi suara siulan seolah-olah beberapa orang terbang di atasnya Mama Wajah kecil Jin Ke R langsung berubah menjadi hijau Dia menginjak kepala serigala putih kecil itu dan berkata dengan panik Si putih kecil, cepat, cepat, hirup Wuhu Serigala putih kecil itu merintih beberapa kali dan dengan enggan menundukkan kepalanya untuk mengendus Kemudian ia melangkah mundur dan melompat lebih dari 3 meter Dengan takut-takut menganggupkan kepala serigalanya yang besar Ah Apa yang harus aku lakukan? Apa yang harus aku lakukan? Wajah Jin Ke R penuh dengan kepanikan Dari apa yang terlihat, dia tidak ingin apa-apa lagi selain bersembunyi di dalam lubang di tanah Meski begitu, dia tidak melepaskan leher Zhang Fan, seolah-olah dia sangat enggan melepaskannya Melihat ini, Zhang Fan tidak dapat menahan diri untuk tidak menghela nafas Dia mengulurkan tangannya dan menepuk punggung halus wanita itu dengan lembut, sedikit menenangkannya Kemudian, dia mengangkat matanya dan melihat ke ujung ngarai Di sana, aliran cahaya menari-nari dan beberapa sosok muncul Total ada empat orang, dilihat dari aura mereka yang tidak disembunyikan, masing-masing dari mereka tidak lebih lemah dari Dewa Darah Dari mana datangnya begitu banyak pakar Tok Meskipun dia sudah bisa menebaknya dari aura yang membumbung tinggi, dia tidak dapat menahan perasaan merinding di hatinya Ada dua orang pria dan dua orang wanita Yang berjalan di depan adalah sosok cantik yang tak terlupakan dan dapat menyebabkan kehancuran suatu bangsa Sekilas, orang akan merasa bahwa alisnya 90% mirip dengan alis Jin Ke R Alisnya sangat indah, anggun, dan menyenangkan Fitur wajahnya tampak seperti dipahat secara pribadi oleh langit dan bumi Penambahan atau pengurangan apapun akan dianggap sebagai penghujatan Dibandingkan dengan Jin Ke R, wajah wanita ini memiliki sedikit kesan anggun dan menawan Pesona ini tepat sekali, seperti kehangatan musim semi, yang baru saja mulai mekar Meski belum mencapai puncaknya, pesona ini masih membawa sedikit ketulusan Dibandingkan dengan kemegahannya saat mekar penuh, pesona ini lebih mempesona Ubur-ubur Yin Heng Penampilan ini, aura yang mencengangkan ini, dan keanggunan ini Siapa lagi yang bisa melakukannya selain penguasa istana air ilahi Ahli nomor satu di rantai pulau laut luas, ubur-ubur Yin Heng yang mengandalkan harta warisan Mata air hujan es, untuk mendominasi alam formasi inti Di belakangnya ada seorang pria berpakaian serba hitam yang menutupi seluruh tubuhnya dari kepala sampai kaki Namun, dadanya terbuka Pola-pola pada tercetak di dadanya yang terbuka Sekilas, seolah-olah binatang buas yang berbeda sedang bertarung dan saling mencabik Udara brutal menyerang indera semua orang Dua orang terakhir adalah seorang wanita tua dengan wajah penuh bulu kuduk berdiri dan lapisan kerutan yang mengaburkan fitur wajahnya Yang lainnya adalah seorang kultifator setengah baya yang tampak biasa saja Satu-satunya perbedaan adalah seluruh tubuhnya diselimuti lapisan dingin yang samar Wajahnya yang biasa saja bahkan memperlihatkan ekspresi yang tidak bisa didekati Empat pakar terbaik Saat mereka muncul dan bahkan tidak mengatakan sepatah kata pun, pikiran ini terlintas di benak semua orang secara bersamaan Haha, akhirnya kau sampai juga Ah Heng, aku dipaksa oleh kekasihmu sampai-sampai aku tidak punya pilihan lain Lakukan saja apa yang menurutmu benar Ketika Dewa Darah melihat mereka, dia tertawa terbahak-bahak dan mundur ke samping seolah seluruh keberadaannya telah rileks Termasuk dia, ada lima ahli tingkat atas di puncak alam Core Formation Kecuali jika ada Master Naschen Sol yang hadir, siapa lagi yang akan mereka takuti Tentu saja, mereka tidak terkendali Oh, ubur-ubur Yin Heng tidak berekspresi saat dia menjawab dengan samar Matanya yang jernih menyapu kelompok itu Pertama, dia melirik perimoling di bahu Zhang Fan, lalu serigala putih kecil, Jin ke R, dan akhirnya mendarat di wajah Zhang Fan Dia mengerutkan alisnya tanpa kentara dan berkata, Ying Long, bagaimana kamu menjadi seperti ini? Ini burung api yang kamu cari Sungguh mengagumkan, apakah tubuh aslimu terluka? Zhang Fan menghela nafas dalam-dalam Dia sedang sakit kepala, jadi Yin Heng berbicara sendiri dan kebetulan memberinya jalan keluar dari situasi yang memalukan ini Itu benar Zhang Fan menganggup dan menggerakkan tubuhnya Dengan kilatan cahaya hijau Zamrut, ia berubah menjadi dopelganger seorang kultifator pedang Kemudian, dalam waktu kurang dari sedetik, ia berubah kembali ke tubuh aslinya dengan semburan api Awalnya, berinteraksi dengan mereka dengan kloningannya secara alami akan mengurangi banyak masalah Namun, jika sesuatu terjadi dengan tergesa-gesa, dia pasti akan tidak berdaya dan meningkatkan bahaya Pada akhirnya, dia memutuskan untuk menunjukkan tubuh aslinya kepada mereka Hmm, saat klon pembudidaya pedang muncul di depan mereka, Yin Heng dan yang lainnya mengerutkan kening Tentu saja, itu bukan karena mereka telah melihat kekurangannya Itu karena kombinasi teknik pemisahan pikiran ku Tao dan dopelganger yang diciptakan oleh teknik pemulihan jiwa setan langit Bahkan penggarap tahap Yuanying tidak dapat membedakannya, apalagi mereka Yang mengejutkan mereka adalah klon ini tidak memiliki jejak energi spiritual Sebaliknya, klon ini dipenuhi aura tajam dan aneh yang tak terlukiskan Setelah itu, Yin Heng dan yang lainnya tidak lagi mengungkit masalah ini Meskipun mereka merasa ada yang mencurigakan, tidak seorang pun akan mengungkapkan semuanya Jadi wajar saja jika mereka menahan diri Jika mereka terus bertanya, itu akan terlalu tidak bijaksana Yin Heng merenung sejenak sebelum tiba-tiba mendongat dan bertanya Ying Long, haruskah kamu menyelamatkan mereka? Bagaimana hubungan mereka denganmu? Jelaslah bahwa Dewa Darah telah memberitahunya apa yang telah terjadi Itulah sebabnya dia mulai membicarakan masalah ini Menoleh ke arah Wang Tian Su dan yang lainnya Zhang Fan tersenyum cerah dan berkata Benar sekali Benar sekali, aku akan melindungi nyawa mereka Benar sekali, aku akan melindungi nyawa mereka Penungu sejenak sampai你是 yang melibatkan Benar sekali, aku akan men الفk atas pend parrot dan kemali Tengah itu DNS SW gambarnya